kutukan atau gimana ya kalau kita memahami ayat-ayat itu kita harus lihat tekstual-kontekstualnya kan maaf nanya dulu nih ini ayat yang dikatakan oleh Paulus ya iya betul oke lanjut kenapa Paulus bisa ngatakan Yesus itu terkutuk di tiang salib jadi gini kalau tadi Galatia berapa? 3 ya? 3 ya, 13 3 ya, 13 ya Christus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib jadi gini kutuk ini berbicara mati gitu loh maut gitu loh ya kan, dosa kan akibat perbuatan perbuatan dosa manusia itu sehingga kita ini dosa kutuk hukum Taurat ini berbicara hukumnya gitu loh ya kan akibat dosa di Taurat ini kita jadi binasa maut nah, oleh karena itulah nah, oleh karena itulah apa Yesus ini menggantikan kita untuk menjadi kutuk itu gitu loh ya kan nah, sehingga siapa yang percaya ya, beroleh keselamatan kan gitu maksud ayat ini gak ada yang salah tentang ayat ini cuman bagaimana cara kita memahami sebab hanya orang yang gak berdosa yang bisa menebus dosa orang gitu kalau Yesus kan tidak ada dosa sama sekali dalam dirinya gitu sebenarnya kalau kita pahamin ayat ini dengan benar ya gak ada salahnya sih maut yang mana yang ditebus maut yang kita ketika hidup atau ketika hidup itu mati atau maut yang dimana nih ya ini berbicara untuk kehidupan yang kekal gitu loh jadi gimana nih penebusannya gini maksudnya ketika ketika seseorang itu ditebus menebus maut itu maut yang mana maksudnya ketika kita mati mati nanti berbicara mati nanti kita bicara ini kehidupan yang kekal gitu loh iya berarti bentar dulu bentar dulu maksudnya Yesus itu menebus maut kan maut yang mana maksudnya saya pertanyaannya maut itu kan kita pahamin dulu maut kutuk kutuk hukum Taurat kutuk hukum Taurat ini kan berbicara dosa dosa ini nanti ya kemana gitu loh ya kan dosa ini kan pasti jatuh-jatuhnya kan ke neraka gitu loh dengan jalan dengan jalan Yesus yang menebus itu siapa yang percaya dia nah nantilah dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal seperti Yohanes 10 10-28 aku akan memberikan kehidupan yang kekal ya kan ya mautnya gimana ya maut itu ya maut itu berbicara kematian dosa dosa itu kita pedain dulu maut antara dosa antara maut jadi yang benar Yesus itu menebus dosa atau menebus maut ya kita pahami kata kutuknya nih kutuk-kutuk hukum Taurat itu berbicara maut ya kan maut itu dari mana akibat dosa kita makanya kita dapat maut apa maut itu dosa gitu loh oke berbicara kematian orang yang berdosa itu mati gitu pasti nanti pasti nanti dihukum gitu loh akibat dosa itu ya dia dapat gitu loh maksudnya dihukumnya maksudnya mautnya itu ketika mati mati lagi gitu atau gimana ya begitu begitu mati kan ya nanti kan ada ada penghakiman nanti-nanti dosa kan ya nanti dia dihukum berarti menebusnya nanti setelah kematian gitu kalau di dunia berarti belum ditebus ya kalau di kalau di dunia kan ya masih hidup tetap udah ditebus keselamatan itu sudah dapat bagi orang percaya sudah dijamin gitu loh ini kan berbicara kan nanti berbicara tentang Yesus kematian berarti orang-orang sebelum kenal Yesus gak bisa ditebus orang sebelum kenal Yesus ditebus juga ada ayatnya ada sama apa ditebusnya kalau orang sebelum Yesus nah saya baca 1 Petrus 3 18 19 ya sebentar ya kamu nanya kan berarti bagi orang yang sudah mati gak ketemu Yesus gitu ya maksudnya ya gak kenal gak percaya jadi gini di 1 Petrus 3 18 19 ini kasih karunia juga Yesus 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 juga kasih gitu bagi pada jaman-jaman sebelum Yesus datang biar adil disini zamannya dia siapa yang percaya terima keselamatan sampai sekarang ya kan bagaimana pertanyaannya gimana dengan orang yang sebelum datang Yesus nanti 3 18 19 ya 3 18 disini dijelaskan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia memberi ini 1 Petrus ya Petrus itu siapa yang muridnya Yesus lah nah jadi gini nanti kita bahas nanti kita bahas tentang Paulus lah kalau kamu semua kan tidak kalau Petrus kalau kamu semua kan tidak percaya dengan Paulus kamu anggap kalau Petrus gak apa-apa baik-baik kita lengkap ke penyaliban dulu adakah Elohim iya kan adakah oleh Elohim membenarkan untuk orang benar menebus kepada orang salah ada tidak jadi ini saya bahas ayat ini dulu ya satu yang nanti saya jawab ya iya ini ini bukan masalah ayat ini masalah tentang penebusan kan iya maka kita harus merujuk kepada poin merujuk iya maka saya tanyakan adakah Elohim yang ini kan adakah Elohim dengarkan pertanyaan saya adakah Elohim di dalam kitabmu iya kan membenarkan orang benar menebus kepada orang salah ada silahkan iya nanti saya jawab iya nanti saya jawab nanti saya jawab jadi kenapa ada terjadinya penebusan kenapa terjadinya penebusan itu karena apa gitu Elohim ya itu ketetapan Allah itu sendiri nanti nanti saya jawab dimana ketetapan Elohim itu baik dimana ketetapan Elohim itu yang membenarkan bahwa orang benar boleh menebus orang salah iya berarti yang ini saya mau jawab dulu gak nih yang 318 ada korelasinya bentar 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 saya tanya ini kan pemahaman tentang penyalipan kalau kita membahas tentang penyalipan kita harus menggunakan dalil-dalil yang bersangkutan dengan penyalipan oke oke gak apa-apa karena penyalipan itu kitabmu itu belum muncul kitabmu itu tentang penyalipan semua dibahas dalam perjanjian lama maka saya tanyakan saya tanyakan ada ke Elohim jadi saya jawab jadi saya jawab aja langsung jadi gini kita tahu ya untuk penembusan itu zaman dahulu ya kan orang-orang para nabi-para nabi sebelumnya itu kan bagaimana cara penembusan dosa itu mereka lakukan oke nah mereka melakukan penembusan dosa itu ya satu harus ada korban korban darah yang tercual saya bukan hanya korban bukan hanya sapi lembu bukan saya bukan hanya nah iya nanti ini korelasinya nanti saya tarik saya tarik gitu atas pertanyaan kamu oke benar satu lagi satu lagi bentar jangan dulu ditambahin bang aziz jangan dulu saya mau fokus ke satu dulu ini biar gak jadi kita diskusi ini lengkap sana lari sini saya mau lebih bagus seperti itu lebih bagus penyalipan dulu ini saya ingin katakan saya tidak mau muluk-muluk ya kan soal penyalipan adakah Elohim kita tahu dulu akarnya nih Tuhannya Yesus ini ya kan Elohim adakah oleh Elohim pernah membenarkan orang benar menembus dosa kepada orang bersalah ada tidak ya makanya saya jawab dulu saya jawab dulu jadi biar dapat jawabannya pertama kalau kamu bicara Elohim ya pertama kalau kamu bicara Elohim berarti kita bicara perjanjian lama ya ya nah bagaimana perjanjian lama ini Allah mengampuni dosa manusia itu teknisnya seperti apa bagaimana sih cara mereka yang berdosa ini untuk ada pengampunan dosa kurang lebih seperti itu kan pertanyaannya kan itu nanti bawa ke Yesus bukan itu brother saya tanya iya nanti kamu dengerin dulu kurang lebih maksudnya kesana jadi adakah Elohim dengar kita ini kan adakah Elohim cukup kamu jawab kalau kamu berkutbakan untuk disalib kan begitu pertanyaannya adakah Elohim ya kan adakah Elohim membenarkan orang benar menebus orang salah ada tidak nah nanti saya kasih tau jawabannya nah saya tarik dulu ke depan biarnya biar kamu paham gitu loh ya kan berarti ada bukan gereja bukan gereja saya cuma tahu kesimpulan saya gak bilang gereja disitu saya gak bilang gereja saya gak bilang ini kamu sedang bicara sama pakar Bible bukan yang harus dijelaskan seperti anak sekolah minggu panjang lebar semua yang kau pak ajarkan kau jelaskan kalau kamu mempertanyakan ini berarti kamu gak ngerti konsep penebusan dosa dalam iman kekristenan kan begitu bagaimana gak ngerti dalam perjanjian barumu dikatakan penyalipan Yesus itu bukan atas kehendak Yesus melainkan diselakan gimana atas kehendak Yesus Matius 26 nomor 21 Yesus berkata nah jangan loncat-loncat dulu anda bertanya kalau anda bertanya lagi makanya jangan pancing saya tentang perjanjian baru saya sekarang begini dikatakan Yesus mana saya minta ayatnya baik baik saya uji dulu kamu ya dengarkan saya uji ya kalau kamu genjol sabar saya uji bentar dengarkan diam dulu dengarkan diserahkan dengan menyerahkan diri sama atau berbeda silahkan oh ya jelas pasti ada beda dong diserahkan sama menyerahkan diri beda baik dengarkan sudah sudah bentar beda baik diserahkan dengan menyerahkan berbeda saya tanya kalau Yesus diserahkan itu atas gendak dia atau atas gendak orang lain diserahkan sama siapa saya tanya dulu ini perbandingan iya atau tidak kan kau mengatakan diserahkan dengan menyerahkan berbeda kalau menyerahkan diri berarti dengarkan dulu kalau saya ngomong brother dengarkan dulu saya lagi ngomong dengarkan dulu biar gak gagal paham fokus dulu kita sudah semangat serahkan dengan menyerahkan itu berbeda kalau menyerahkan diri berarti atas gendak dirinya sendiri kalau dia diserahkan berarti bukan atas gendak dia melainkan gendak orang lain berbeda maka saya buktikan bahwa penyelipan Yesus dalam perjanjian lamamu itu bukan atas gendak Yesus karena dia diserahkan bukan menyerahkan diri Matius 21 Matius 26 nomor 21 Yesus berkata kepada mereka sesungguhnya seseorang diantara kamu akan ada yang menyerahkan aku kalau lah ini atas gendak Yesus tidak mungkin orang yang menyerahkan harusnya dia yang menyerahkan diri kepada tentara romawi untuk disalibkan secara akal begitu pak sedangkan kamu sudah sepakat dengan saya tadi bahwa Yesus itu tidak diserahkan tapi ketika kita merujuk kepada Matius 26 nomor 21 Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan diserahkan oleh seorang yang berkhianat olehnya siapa itu yang dimaktub dalam Yohannes 13 nomor 2 iblis membisiki Judas untuk merencanakan mengkhianati Yesus maka terjadilah pengkhianatan itu maka Judas berhasil menyerahkan Yesus kepada tentara romawi hingga berakhir dengan penyelipan jadi tidak usah bahas perjanjian barumu yang saya kuasa ini kau sedang berhadapan dengan pakar bibel yang saya tanyakan jangan kau menghutbah saya tanyakan satu adakah di dalam Alkitabmu yaudah saya jawab yaudah saya jawab yaudah saya jawab yaudah saya jawab pertanyaannya saya ulang adakah di dalam Alkitabmu Elohim membenarkan orang benar menebus orang salah ada atau tidak oke kamu kamu kan bilang adakah kamu baca itu ya kan baca konteks textual itu yang teks yang tadi matius 26-21 itu kan menceritakan bahwa Yesus yang berkata orang ada sebentar lagi nih ada orang yang mau menyerahkan aku nih artinya dia mau dikhianatin siapa yang mengkhianati dia kan si Judas itu ya kan dan dia disini menyerahkan dia ini ya ya toh kamu kalau baca harus mengerti ya kan nah bukan pakai asumsi teologis kamu kamu harus baca semuanya bahkan dari awal pun kamu harus tahu ceritanya bukan hanya dengan satu ayat bukan hanya dengan satu ayat ini dimana Elohim membenarkan saya tunjukkan ayatnya Amsal 21 nomor 18 jangan locak-locak ayatmu orang klasik menjadi tebusan kepada orang benar kita bahas dulu tentang penyaritannya iya ini saya dengarkan coba ulang pertanyaan saya tadi pertanyaan ulang saya tadi kita bahas Amsal jadi jangan locak-locak ayat coba ulang apa pertanyaan saya tadi apa pertanyaan saya tadi iya pertanyaan kamu kan adakah Elohim membenarkan orang benar untuk disalibkan seperti itu iya saya bertanya itu saya menggunakan Amsal 21 nomor 18 bukan saya lari oke kalau anda menggunakan ayat itu saya juga menggunakan ayat gini oleh karena ada nih ayatnya satu ya oleh apa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal nah disini kalau tahu arti mengaruniakan arti tidak tidak ada dia katakan disitu dengarkan tidak ada dia katakan disitu dia menyerahkan anaknya kepada tiang salib tapi dia mengaruniakan anaknya kau tahu arti mengaruniakan tahu tidak jadi kau disini menafsirkan Alkitabmu dengarkan gantian dong ngomongnya kalau kamu mau ngomong dulu kamu ngomong dulu tapi jangan bagaimana saya mendengarkan kau dari tadi berhutbah tidak ada dalil yang kau berhutbah kepada saya siapa yang berhutbah ngapain saya berhutbah sama kamu kamu tanya saya jawab kamu dulu yang ngomong sekarang saya jawab itu dengan jawaban bukan penjelasan jawab dengan jawaban ketika saya bertanya adakah tidak Elohim adakah Elohim membenarkan aduh ini siapa yang nelfon itu gampang bentar kalau ada yang nelfon di bawah ini siapa sih nomor-nomor baru ini kurang ajar nih orang-orang oke kalau lagi di saya saya diam dulu dimana Elohim dimana Elohim jangan-jangan berader bentar dulu saya mau kejar saya gak suka dialog-dialog tanpa arah saya mau selesaikan satu poin dimana Elohim dimana Elohim membenarkan ya kan orang benar menebus orang salah A ada B tidak jawab oke bukan menjelaskan jawab A ada B tidak sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal oke dimana disitu mengatakan menebus saya katakan dan dimana Elohim membenarkan dengarkan dengarkan kau ngerti bahasa karunia saya jawab karunia itu bukan menebus saya jawab itu menurut anda loh menurut anda apa saya tanya kita pun berbahasa apa berader saya jawab dulu jadi jangan begitu gak dapet nanti saya jawab kalau anda mau menjawab pertanyaan saya dengarkan dulu dengarkan saya akan dengarkan kamu saya akan diam tidak akan memotong selama kau jawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang saya tanyakan saya tanyakan ulang kali dimana adakah dalil Elohim membenarkan orang benar menebus orang salah A ada B tidak silahkan jawab bukan kau jelaskan kemana-mana ada ada dimana dalilnya kalau saya bawa ayat yang tadi sekarang saya bawa Matthew 1 ayat 21 dimana disitu dikatakan orang benar boleh menembus orang salah silahkan saya mau dengar ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menamakan umatnya dari dosa mereka oke nah pertanyaan lagi saya jawab lagi oleh besar oleh karena besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal tidak ada dikatakan disitu orang benar menembus orang salah yang kamu bicara itu kan itu teknisnya saya akan menjawab ini dalil yang saya bicarakan dalil dalil bukan teknis itu kan merujuk ke sana untuk apa dia mengaruni anak yang tunggal dengarkan beradir untuk apa untuk jalan-jalan dengarkan di dalam wahyu barang siapa yang menambahkan di sini maksudnya di dalam wahyu baik dengarkan saya ingatkan kamu sekali lagi di dalam wahyu barang siapa yang menambahkan satu ayat dalam ayat-ayatku maka mereka akan mendapatkan malapetaka dari Allah jadi kau baca yang tertulis jangan kau tambah-tambah tidak ada disitu tulisannya saya baca yang tertulis orang benar menebus orang salah kau katakan ada dimana di dalam matius dikatakan orang benar boleh menebus orang salah Yesus adalah Yesus itulah jalan kebenaran itu sendiri iya dimana di dalam matius yang tadi kau ingin membuktikan bahwa orang benar boleh menebus orang salah mana dalinya dimana tidak ada tertulis disitu nah iya kan akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka bagaimana mereka bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya dari orang berdosa saya katakan tidak ada kenapa saya katakan tidak ada karena sudah difirmankan oleh Elohim sendiri di dalam Amsal 21 nomor 18 orang fasik menjadi kita baca orang fasik menjadi kita baca ini kan tentang Yesus datang Amsal 21 jangan kau bawa loncat sini loncat sana ayat kamu kau tahu diskusi enggak sih brother kau tahu diskusi enggak sih saya itu enggak loncat dari pembahasan penyalipan penebusan enggak loncat bukan masalah loncat ayat saya menurunkan semua ayat yang membahaskan tentang penyalipan tidak ada saya melompat tentang pembahasan disini semua poinnya tetap merujuk kepada penyalipan dan penebusan yang meloncat itu kamu ditanya dimana dalilnya orang benar boleh menebus orang salah kau katakan di dalam matius sedangkan bunyi ayatnya tidak ada bunyinya Allah telah mengeruniakan anaknya tidak ada bunyinya orang benar menebus orang salah sedangkan yang saya turunkan adalah Amsal 21 nomor 18 orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar orang berhianat menjadi tebusan bagi orang yang tulus tidak dikatakan orang benar boleh menebus orang yang salah disini ayatnya sudah mengatakan hanya orang fasik hanya orang yang bersalah yang boleh menjadi tebusan kepada orang yang benar maka kau semua adalah asumsi jadi jangan kau menambahkan ayat-ayat yang tidak tertulis karena kau akan mendapatkan malapetaka dari Allah saya tidak butuh khutbamu yang kau sedang berhadapan ini pakar bibel brother orang yang tahu bibel jadi jangan kau bilang saya loncat sini loncat sana belum lagi saya katakan soal penyelipan Tuhanmu ini hasil pembunuhan berencana bukan atas gendek Allah bukan atas gendek Bapak Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah dua tawarik nomor dua lima tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa Kenzo sebagai Kristen mengakui Yesus adalah orang yang suci Yesus adalah orang yang benar maka tidak boleh dikorbankan untuk menebus darah manusia tidak boleh yang kalian ikuti yang kalian ikuti itu bukan gendek Allah Bapak yang kalian ikuti itu bukan gendek Yesus yang kalian ikuti adalah sebagai pengkhianat Yesus yang namanya Paulus karena Paulus yang menjadikan Yesus sebagai korban yang harum kepada Theos pertanyaannya adakah Theos Abraham menginginkan persembahan darah manusia adakah Theos Isaac Theos Yaakub ingin menginginkan persembahan darah manusia tidak ada di dalam kitabmu yang menginginkan persembahan darah manusia hanyalah Dewa Molok dalam imamat 18 jadi secara tidak langsung dalili yang kau katakan itu yang kau yakini sebagai penebus dosa untuk penebus dosamu adalah persembahan kepada Dewa Molok selesai dimana Yesus tidak berkata dia tidak mau disalib jangan kamu asumsi teologis sendiri kamu hey saya buktikan kalau Yesus tidak mau disalib dimana Yesus berkata saya tidak mau disalib kalau dia dengarkan tunjukkan ayatnya jangan asumsi tunjukkan ayatnya dimana kalau dia tidak mau disalib kalau dia mau disalib sekarang dimana dalil Yesus mau disalib mana dalil mana dalil saya minta hal yang sama saya kasih tau perkataan Yesus bahwa dia tidak bahwa dia mau disalib saya kasih tau nih banyak tuh ayatnya juga banyak satu aja gak usah banyak satu aja kalau lah boleh cawan ini berlalu daripada aku ya ya boleh lah terjadi tapi bukan kehendakku yang terjadi tetapi kehendakmu yang terjadi mana 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 waduh gak nyambung kan eh saya katakan Kenjo kalau Yesus mau disalib lalu kenapa dia capek-capek suruh muridnya menjual jubah untuk membeli pedang hingga pedang itu digunakan oleh Petrus untuk menyembeli kuping dari tentara Romawi kenapa kalau dia mau disalib kalau dia mau disalib kenapa dia menyuruh muridnya menjual jubah untuk membeli pedang kamu ini pintar ngeles ya kamu nanya saya gimana ayatnya Yesus sudah saya katakan kamu pintar ngeles nih kayak bajai ini Yesus itu pada saat itu lagi berdoa bre saya jangan dinyut sekarang saya bertanya dengan Anda dimana Yesus tidak mau disalib kamu balik tanya saya kamu ketemu lawan kamu ketemu lawan ini saya gak oke oke gantian saya bertanya saya kasih ayatnya saya udah keluarin ayatnya mana sekarang Yesus tidak mau disalib bang Nuh bang Nuh kita kasih yang simple aja bang Nuh sebentar bang Nuh ya oke di saat Yesus mau disalib mau ditangkap oleh tentara Romawi kenapa dia lari oke simple aja saya jawab ya jadi gini bro kalau dia mau jadi gini bro kenapa Yesus pada saat mau ditangkap sama Hansip Romawi kok banyak tuh dia ngeles-ngeles kan bukan asumsi mana mana jawabannya mana bukan asumsi diam dulu lah kau sudah diam dulu itu ayatnya banyak kan seperti yang si bro ini banyak tapi kau gak sebutkan banyak tapi kau asumsi gimana sih diam-diam dulu lah diam jangan kejang-kejang dulu bro lu ketemu lawan sekarang bukan banyak kejang-kejang brother dari tadi kita mengeluarkan dalil tidak ada Elohim kau tuh pintar berbicara diam dulu diam dulu ini pertanyaan si Raji memang saya pintar memang saya pintar iya pintar tapi sama saya juga pintar makanya saya bisa ngibangin kamu sebentar ya kita tunggu dulu jawabannya bang iya iya jadi gini bro waktu Yesus mau ditangkap nih dia kabur dia tidak bisa ditangkap nah pada saat itu itu belum waktunya ada perkataan Yesus juga saya lupa ayatnya tapi ini bukan asumsi waktuku telah tiba ayatnya berapa jangan bilang ada ayatnya ayatnya berapa diam-diam dulu diam saya jawab si Raji tetang kau gak usah kejang-kejang nanti saya kejar kamu dimana Yesus yang punya rum nanti saya kejar kamu dimana ayatnya Yesus tidak mau disalib saya tidak mau kasih orang bentar yang lain diam saya tidak mau kasih orang berkhutbah doktrin saya gak berikut saya sudah kasih kamu ayatnya tadi Anda bertanya saya sudah kasih ayatnya tadi apa ayatnya mana di mana Yesus tidak mau disalib di mana kau mengatakan Yesus berdoa di Gismani di mana di mana disitu bunyi ayatnya aku mau disalibkan aku mau menebus dosaku di mana kalau otak kamu gak nyampe ya sudah gak apa-apa saya maklumin aja bro loh berarti kamu melanggar perintah Elohim Elohim sudah mengajarkan hanya orang fasik yang boleh menjadi tebusan kepada orang salah eh kepada orang benar Amsal kan menceritakan beda dengan disini ya beda konteks sama tekstnya beda bro berarti Amsal firman Tuhan yang lain gitu berarti kamu gak ngerti cara baca Alkitab saya ajarin loh kamu cara baca Alkitab baca Alkitab itu mesti berurutan kita harus mengerti tekst sama kontekstualnya disitu berbicara penembusan tentang apa disini berbicara tentang apa jadi begitu bro jadi tenang dulu biar saya jawab tentang apa yang kau bicarakan tadi nanti saya kejar kamu dimana Yesus berkata tidak mau disalib ya oke ya nanti saya kejar kamu kasih saya ayatnya loh kamu tanya saya ayatnya saya udah kasih kamu ayatnya loh saya sudah kasih ayatnya tadi logika kamu berjalan gak tentang apa doa Yesus apa doa Yesus ini tentang digestamani apa maksud ayat ini gitu loh nyebut nama ya Taman Gestamani ini ya tadi udahlah sudah lah saya bisa nunjukkan ayatnya kamu gak bisa nunjukkan ayatnya loh saya nunjukin ayat tadi di mana Yesus tidak mau disalib di mana tadi 26 nomor 21 dia tidak menyerahkan dirinya malah karena orang lain yang menyerahkan dirinya itu kan masalah menyerahkan dirinya kita harus tahu konteksnya kemana loh konteksnya itu penyelipan penyerahan Yesus untuk dihukum kan kamu yang ngomong terus apa itu mati 26 nomor itu konteksnya apa dia tidak mau disalib nah Yesus disalib lalu di mana dalilnya baik Yesus gak menolak oke kalau kau memaksakan saya ayo baik 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 kalau kau memaksakan saya mintakan di mana dalil di mana dalil Yesus berkata di mana ayatnya Yesus tidak mau disalib saya minta hal yang sama di mana dalilnya di mana perkataan Yesus di mana dalam Alkitabmu Yesus mau disalib mana di mana dalilnya Yesus mau disalib mana 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 dalilnya secara yang kau pertanyakan kepada saya bahwa tunjukkan saya dalil bahwa Yesus tidak mau disalib sekarang saya balikan adakah dalil dalam Alkitabmu dengan perkataan yang jelas secara eksplisit Yesus mau disalib mana mana dalilnya Yesus mau disalib ya sama seperti pertanyaanmu kepada saya ada gak coba dimana jangan asumsi kau bawa kan ke sini lu coba baca lukas bre lukas 21 ayat 41 sampai 43 itu disitu Yesus itu berdoa supaya dia gak disalib bre dia ketakutan eh disitu dia minta secara eksplisit bos bre dia berdoa dia berdoa semalam malam gak ada kata salib disitu kata si host ini jangan gitulah host nah ini pinter si Raji ini lebih pinter dari kamu apa sih gak baca saya basi-basi lu jawab dulu itu Yesus berdoa semalam malaman supaya dia gak disalib dia itu lagi keadaan ketakutan bre berdoa semalam malam iya jadi begini bro kalau dia nuntut nih si host kan nuntut secara eksplisit kamu lebih pinter kamu saya anggap kamu lebih pinter itu berarti yang bodoh itu kamu kamu nuntut saya minta secara eksplisit dimana dalilnya Yesus Mau disalibkan kamu minta secara eksplisit kepada saya kan sekarang saya minta secara eksplisit kepada Anda dimana dalilnya yesus mau disalib karena 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 gini host kamu kan dari Allah kamu mengatakan kepada saya kamu mengatakan kepada saya kamu minta dalil eksplisit kepada saya apologet mudah tunjukkan dalil kepada saya dimana dalilnya Yesus mau disalib Sekarang saya minta secara eksplisit Karena pertanyaan kamu kan begini Pertanyaan kamu awal Dimana Elohim Memberikan orang benar Untuk Disalib Kan begitu pernyataan kamu kan Nah saya kasih kamu jawaban Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal Dia mengaruniakan putranya yang tunggal Buat apa? Buat kau obok-obok Emang ngapain Tujuan dia kesini Bukan berarti Buat apa? Buat karya penembusan Dengan jalan mati di atas kayu sali Dimana tulisannya karya penembusan Kau jangan nuntut Secara leper Itu kan teknisnya Tapi kalau kau harus mengerti Kalau kau menuntut sama seperti itu Saya setuntut juga kamu Dimana ayatnya kau gak boleh begitu Raji lebih pintar dari kau Saya sudah buktikan Saya sudah buktikan Di dalam Lukas 22 nomor 36 Apa buktinya? Yesus tidak mau disalibkan Di dalam Lukas 22 nomor 36 Yesus pemerintahkan murid-muridnya Lukas 22 ayat 36 Lukas 22 ayat 36 Oke saya baca Ini Yesus tidak mau ya Saya mau lihat nih Tafsiran kamu bener gak? Jangan cuma asumsi teologis otak kamu aja Bukan dalam baca Itu Lukas 22 ayat 36 Saya baca sebentar Baca Alkitab itu harus bener bro Jangan asal aja Lukas 22 ayat Kamu yang gak tau arti karunia Karunia artinya apa sih? Bingung banget Kasih karunia kamu tau gak artinya? Kalau gak tau gue ajarin Karunia tidak ada artinya menebus dosa Bodoh Belajar di mana? Apa kasih karunia itu artinya? Coba jawab bang Kamu gak tiga Jangan sotoy kau Mungkin Jangan lari Baca tulisan merah itu Lukas 22 nomor 36 Ya Lukas 22 Apa arti kasih karunia? Coba Alkitab Alkitab Bible Apa arti kasih karunia? Kenapa lari? Kenapa lari? Itu disini Kamu juga lari-lari Udah ayat sini Ayat sini Kamu yang bawa Kasih karunia Saya lari Menakut Menakutkan takut baca Saya bawa Ini saya lagi buka Lukas 22 Soalnya kamu Soalnya kamu Ngawur semua Yang kau wajak Ngapain Bang 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 Benar Benar Saya ikuti kamu Saya kejar Kamu Bang 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 Muhammad Bang Muhammad Kalau mau diskusi sama dia Saya diam Tapi jangan berhenti-berhenti diskusinya Siap bang Siap Berhenti Luka 22 Ketiga Kenapa Saya mau Kejar Si hostnya Di dalam Yohanis 3 ayat 16 Itu Allah mengaruniakan Yesus Saya selesai Nanti Nanti Kita kesana Saya mau Lihat dia Dia bilang Yesus menolak Untuk disalip Dia bawa Lukas 22 36 Iya baca Baca Jawab mereka Suatupun Tidak katanya Kepada mereka Tetapi sekarang ini Siapa yang mempunyai Pundi-pundi Hendaklah Pundi-pundi Hendaklah Ia membawanya Demikian juga Mempunyai Bekal Dan siapa yang tidak Mempunyai Hendaklah Ia menjual Jubahnya Dan membeli Pedang Ini maksudnya apa Menurut kamu apa Membeli pedang untuk apa mereka Iya Menurut kamu ini apa Gitu loh Apakah ini tentang Mereka ini disuruh Menjual Jubah Membeli pedang untuk apa Bentar Saya baca lagi ya Kamu gak bisa Baca satu ini Kamu harus Mesti baca semua Sebentar Gak bisa baca Satu konteks ini Kamu langsung Menarasikan Buat perang nih Buat perang Beli pedang Kita harus mengerti Maknanya Baca Baca Gak usah congor Sebentar Sebentar Sebab aku berkata Kepada kamu Bahwa naskitab suci ini Harus digenapi Kepadaku Wuh tuh Iya kan Ia akan Terhitung diantara Pemperontok Ini mengenai Nubuatan Yesus Yang harus digenapi Kalau dia halus mati Ini disalib nih Salib ini kan teknisnya Jalannya bro ya Paham ya Biar pinter kau Iya kan Sebab ada yang tertulis Tenang Aku sedang digenapi Kata mereka Tuhan itu Kata Tuhan ini Dua pedang Jawabnya sudah cukup Lalu pergilah Yesus Ke Ini harus dibaca Kita harus baca Semua ini panjang ini Tetapi menurut saya Iya pertanyaannya Pedang yang mereka beli itu Digunakan buat apa Gini gini Menurut saya pedang Di dalam disini Kami yang pahami Bahwa pedang itu Berbicara Ada pemisahan gitu Apa itu? Apa itu? Ini saya baca ini, kan saya baca ayat kelanjutannya di ayat 36, di ayat 37-nya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nasi kitab 7 ini harus digenapi kepada aku. Saya baca ayatnya. Maksud membeli pedang ini, pedang ini digunakan untuk apa? Yang saya tanya pedang. Kamu cuma dia bilang bahwa gini nih, kamu baca 36, jawab mereka satu pun tidak. Suatu pun tidak katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedangnya. Gunanya membeli pedang buat apa? Kamu kan hanya membaca membeli pedangnya, terus kamu langsung asumsikan. Saya bukan asumsikan, saya punya ayatnya. Mereka membeli pedang buat apa? Kalau dulu kamu dia bawa pedang buat apa? Sekarang saya balik tanya kamu. Kalau saya kan lagi mau cari tahu. Kamu kan yang bawa ayat ini, pasti kamu lebih tahu dulu. Katanya cerdas. Membeli pedang buat apa? Kalau saya belum tahu, saya harus baca dulu. Kan begitu. Silahkan cari tahu dulu. Kamu bawa pedang ini buat apa? Nanti saya baca. Silahkan cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Coba tidak punya asumsi kamu tahu gak? Iya, saya cari tahu dulu. Tidak apa-apa. Kamu sabar saja tunggu. Sampai saya baca, sampai selesai, sampai saya tahu artinya. Oke? Bentar ya. Berkat selalu. Wah, ini ada nih. Di taman-gest taman ini. Berarti nanti kita bahas ini ya, Raji ya. Berarti ya. Tentang Yesus. Eh, jangan lalikan topik. Jangan lalikan topik. Gak apa-apa. Pedang itu dibeli buat apa? Gini, gini, gini. Gini apologet. Jangan kejang-kejang. Saya gak kabur sama kamu. Saya tahu kamu sama saya gak ada bedanya. Gitu loh. Kamu bilang kamu ahli kitab. Gak ada bedanya. Mereka menjual jubah untuk membeli pedang. Buat apa? Pertanyaan simpel. Buat apa? Iya. Iya. Kalau saya mau jawab asal-asalan mah gampang. Buat pedang mah gampang. Seperti yang saya bilang kepada kamu kan tadi kan. Bahwa kalau di dalam pedang itu, di dalam iman kami itu berbicara tentang pemisahan gitu loh. Iya kan? Nah, tapi dalam ayat ini saya pengen tahu dulu. Bahwa pedang ini buat apa gitu loh. Iya kan? Kalau kamu, kamu udah pasti gitu loh. Bawa disini. Gepeng ini orang. Buat perang. Itu kan otak kamu. Kalau otak saya kan gak seperti itu. Nah, kita juga harus tuh baca tuh kesemuanya supaya kita paham maksudnya. Jangan cuma baca ayat 36 terus kamu langsung. Iya, iya. Gak usah curhat. Pedang buat apa? Salah lagi tiga kamu di pedang buat apa? Enggak ada yang curhat yang penting buat saya curhat kamu. Kamu gak ngerti sih lah. Mungkin Joe dijawab dulu bang. Pedangnya untuk apa? Pertanyaannya jelas. Pedangnya untuk apa? Kalau saya kan udah jawab tadi. Kalau dalam iman kami ada ayat yang pedang itu. Kok iman dalil dong? Pake dalil. Bukan imanmu dalil. Berbicara tentang pemisahan gitu. Ada yang dipisahin gitu loh. Oh, salah. Sebentar. Ini tandanya kamu buta dalam Alkitab. Enggak, 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 enggak. Buat saya. Sebentar saya baca dulu. Sebab Pak. Pedang itu dipergunakan terdapat dalam lukas 22 nomor 50. Lalu seorang muridnya menyerang budak iman besar dengan pedang. Saya pengen tahu. Saya mesti baca sampai habis. Saya diam dulu. Kamu bilang hampir ayat 50. Saya tadi. Seperti yang kamu ngomong. Saya pengen tahu 50. Bener gak maksud kamu yang di 50 sebentar. Karena saya belum baca. Kamu udah langsung ngomong. Saya mau lihat. Kamu bilang 50. Saya pengen tahu apa di 50. Di 50 dulu. Dan seorang dari mereka menyerang hamba iman besar sehingga ia putus telinga. Dan sebentar. Yesus ditangkap. Sebentar. Waktu Yesus. Pertanyaannya. Waktu dia yang di ayat 236 ini. Apakah pedang ini sudah dibeli? Kan begitu. Apakah pedang ini sudah dibeli? Apakah pedang itu? Kamu tadi baca sudah dibeli ke Pak? Sudah dibeli tuh pedang. Makanya sudah dibeli. Pedang itu digunakan ke Pak Pak. Diam dulu. Bagaimana saat Yesus berkata begitu. Sedangkan pedang itu sudah dibeli. Kau jangan ngawur kau. Wah bisa. Apakah waktu Yesus ngomong begitu langsung dia beli pedangnya. Pedangnya belum dibeli. Lalu Petrus memotong kuping itu pakai apa? Pakai pisau. Petrus memotong kuping itu pakai apa itu? Dari senjatanya. Pakai pisau. Dari senjatanya. Tentara Romawi itu diambil. Tapi jangan salah. Bukan atas. Gini. Bukan atas dasar pedang yang dibeli terus dipotong buat imam begitu. Kau yang ngawur kau. Kau bilang senjatanya belum beli pedang. Jadi gini. Nanti kamu lihatlah. Pedang yang diputuskan sama. Kau bukan beli pedang. Ini kan Lukas 22 nomor 36 disuruh beli pedang. Disuruh beli pedang. Apa pedangnya sudah dibeli atau belum. Terus kamu bilang. Kamu langsung relasi ke ayat 50. Iya. Kalau pedangnya belum dipet. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga ia tutus telinganya. Tetapi Yesus berkata. Sudah. Sudahlah itu. Lalu ia menjama telinganya. Itu orang menyembuhkannya. Balik lagi telinganya. Saya tanya. Baik. Lukas 22 nomor 36. Ya kan dikatakan di situ. Diperintahkan kepada murid-muridnya. Untuk menjual jubah dan membeli pedang. Pertanyaan saya simple brother. Pedang ini digunakan untuk apa? Nah. Makanya kan saya harus tahu. Saya kan harus baca. Tapi kamu korelasikan ayat 50 kan. Silahkan. Buat apa pedangnya? Sebentar. 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 Kamu aja bisa bawa ke 50. Ya kan. Kalau saya belum baca dari awalnya. Bagaimana saya bisa bawa. Saya rasa. Saya rasa itu pertanyaan yang simple Bang Kenjo. Coba dijawab Bang. Simple gak? Kalau menurut kami ya. Pundi-pundi. Buat di 36 ya. Karena ini ya. Emang kita harus baca. Ya kan. Kita harus baca. Sampai kita jelas. Kita gak boleh sembarangan. Gitu loh ya kan. Bang. Ini bukan sekolah minggu. Jangan khutbah. Sudah saya katakan berulang kali. Jangan dikotbah. Sudahlah. Sudahlah. Kau ini bicara sama orang yang tahu Alkitab. Jadi jangan kewajarkan saya sekolah minggu di sini. Tidak ada. Saya minta kau jawab. Kau sudah mengakui. Dalam Lukas 22 nomor 36. Tidak bisa. Muridnya dikatakan. Menyuruh menjual jubah dan membeli pedang. Apakah pedang itu sudah dibeli? Lalu kalau kau katakan pedang itu tidak dibeli. Lalu lu Petrus memotong kuping itu menggunakan apa? Pisau. Ini kan hanya dia kasih tau gitu. Dia kan hanya Yesus yang menurut. Sekarang kau tunjukkan gunakan pedangnya. Jangan mereka suatu. Sekarang kau jelaskan. Tidak. Apakah ini pedang sudah dibeli pada saat itu untuk memotong itu? Hah? Sudah dibeli dong. Ini menurutkan. Gampang kok logikanya. Kamu kan menganalisa. Sudah dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribet dah. Itu sudah dibeli, Hensho. Hensho. Itu sudah dibeli pedang. Sudah dibeli atau belum? Bukannya telinganya. Telinganya. Pertanyaan bang. Kalau belum dibeli, lalu dipotong kuping itu pakai pisau. Kapan belinya? Belinya kapan? Loh itu tidak diterankan. Kapan belinya? Bagaimana kau minta secara eksplisit? Saya tanya kepada Anda. Lukas 22 tadi sudah ditayangkan begitu detail. Dengarkan, brother. Jangan ajarkan saya tentang Alkitab. Eh, dengarkan, dengarkan. Dengar, dengarkan. Eh, di situ sudah ditayangkan di Alkitab. Bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjual jubah. Agar ia membeli pedang. Mereka disuruh membeli pedang ini. Gunanya pedang itu untuk apa? Untuk apa pedang itu? Jadi logika kamu lucu ya. Waktu pedang itu dipotong. Bukan logika, Dalil. Diam dulu. Diam dulu. Waktu pedang dia dipotong. Kan kamu bilang, Yesus suruh beli pedang buat motong telinga. Terus muridnya akhirnya potong telinganya itu. Akhirnya kalau dipotong telinganya, ngapain Yesus sembuhin lagi dasar? Otak kamu gak nyambung. Tidak, ketidak, ketidak. Eh, kalau Yesus suruh beli pedang buat potong kuping. Ngapain. Dengarkan, dengarkan. Kau mengatakan bahwa Yesus itu di sana. Dengarkan dulu, dengarkan. Kau mengatakan tadi bahwa penyalipan Yesus itu atas gendak Yesus. Ya kan? Maka saya turunkan Amsal 21. Ya kan? Orang benar, orang salah, orang fasik menjadi penebus kepada orang benar. Maka kau mintakan kepada saya, tujukan kepada saya ayat eksplisit. Saya bilang, saya katakan, Matius 26 nomor 21 membuktikan bahwa penyalipan Yesus itu bukan atas gendak dia. Karena di situ Yesus berkata, Sesungguhnya seseorang di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Kalau lah ini atas gendak Yesus itu sendiri, kenapa harus orang yang menyerahkan? Harusnya dia yang menyerahkan diri. Lalu kau minta kepada saya, di mana dalil buktinya bahwa Yesus itu tidak mau disalib. Saya turunkan ayat lukas 22. Bukan itu, bukan Yesus tidak mau disalib. Ngaco kamu logika kamu nama ini. Jawabannya ini, Hansho, Hansho. Hansho ini jawabannya ini. Coba Yohanes, Yohanes 11. Ngahur semua. Bentar, Yohanes 11. Bentar, Yohanes 11, 53. Coba kita lihat ya, Hansho ya. Yesus tidak ingin disalib. Dia menghindar. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, dia ini Yesus ya. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Oke, saya senang nih bahas Yesus. Tidak mau disalib. Wah, demen banget saya. Terus? Soalnya baru kemarin saya belajar. Sama guru saya. Ini saya tahu kenapa Yesus itu menolak untuk disalib. Karena dia kabir. Oke, kita pahamin ayatnya ya. Oke, sebentar, sebentar. Makanya saya kasih data dulu, baru kau tanggapi. Yohanes 11, 53. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun. Ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Tidak tampil lagi di muka umum. Artinya dia menghindar. Kemudian di 11, 57. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Parisi telah memberikan perintah. Supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada. Memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Dia ini mau ditangkap, diuber, dicari. Ini fakta bahwa Yesus itu menghindar. Jadi gini, kalau Yesus menghindar, bunda, tidak akan terjadi penyalipan. Logikanya seperti itu. Lah, kenapa ada si Iblis yang menghidupkan? Jadi gini, bunda. Dia menghindar. Tidak ada berkata dia menghindar untuk disalip. Pada waktu itu. Iya, saya paham. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Tidak tampil lagi di muka umum. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat Padangguru. Ngapain dia pergi ke luar kota itu, luar daerah itu? Jadi gini. Kalau memang dia ikhlas untuk disalip, harusnya dia, yaudahlah tangkap aku nih. Ini tangkap, 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 tangkap. Jadi gini. Dia menghindar. Oke, jadi gini. Kalau bunda bilang dia ikhlas disalip, baiklah, saya bawa ayatnya juga di taman-taman ini. Lalu pergilah Yesus keluar. Ota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Jaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoa lah sepakayamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu peristiwa di taman Getsemani. Jadi iya. Yang saya tanya kamu nih ketika... Jantian bunda. Jadi bunda gak akan dapat. Gak akan dapat. Kalau saya ngomong, bunda ngomong. Ngapain kau ke taman Getsemani? Yang saya angkat ini ketika mereka ingin membunuh Yesus, Yesus menghindar. Yesus menghindar bersama dengan murid-muridnya. Berarti dia tidak mau disalip. Kalau dia mau disalip... Seperti itu, kenapa saya tanggapin juga? Saya bawa ayat ini. Saya bawa ayat ini. Bukan usah kabur. Gini-gini, bunda bawa ayat itu untuk mengatakan bahwa dia kabur. Ya kan? Di sini saya bawa ayat juga. Saya menunjukkan bahwa Yesus mau disalip. Bunda kan menunjukkan ayat itu bahwa dia kabur. Saya nunjukin ayat ini bahwa dia mau disalip. Oke, kita compare ayat. Kita compare dulu. Oke, makanya bunda diem ya. Duduk manis dulu bunda. Ya, Bapakku. Jikalau... Bang Mub, saya izin kebanyakan ya Bang Mub, ya. Assalamualaikum, Bunda Rahman. Ambilah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kira-kira apa ini bunda? Saya tanggapi dulu itu. Oke. Di situ sebagai seorang manusia, Yesus tidak bisa... Sama-sama enggak bicara salip ya bunda ya. Sama-sama enggak bicara salip ya. Ya lanjutkan. Saya akan tanggapi dulu. Dia enggak bisa lagi berbuat apa-apa. Istilahnya dia pasrah. Pasrah itu berserah diri. Itu muslim. Muslim itu berserah diri. Enggak bisa lihat ke dia apa-apa. Saya tahu saya muslim. Ya, Bapakku. Sebentar, ketika di Taman Getsemani, kan dia ceritanya ini menghindar ke sana kemari. Tiba lah dia di Taman Getsemani. Taman Getsemani ini, kemudian dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya, Bapakku. Sekiranya cawan ini, sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Sebagai seorang manusia ini, dia enggak bisa lagi apa-apa. Dia pasrah kepada Allah. Berserah diri. Muslim. Kemudian dia maju lalu sujud. Sujud dan berdoa dia kepada Allah. Tuhan-Nya. Ya, aku ini enggak bisa lagi apa-apa. Ya Allah. Terserah kepadamu. Apa yang engkau kehendaki? Itu namanya berserah diri. Ya. Akhirnya apa? Silahkan, silahkan. Nah, tadi Bunda Rama sudah jelaskan dengan betul bahwa dia berserah diri kepada Tuhannya atas kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kehendak Tuhannya atau Elohim menginginkan, ya kan, membolehkan, mempersembahkan darah Yesus ke tiang salib? Atau tidak? Tadi kan sudah dibacakan nih, tentang cawan dikit semuanya kan. Dia berdoa. Jawabannya emang harus itu. Saya serangkan kepada Tuhanku atas kehendak dia. Ya, saya tanya. Adakah kehendak Allah Bapak, kehendak Elohim untuk menebus orang benar kepada orang salah? Ada atau tidak? Iya, ini kan. Kamu kan mengatakan. Ya, saya kasih tahu kan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Inilah. Betul. Saya tunjukkan dulu kelanjutannya. Eh, host. Saya tunjukkan kelanjutannya data itu. Kemudian muncul malaikat. Nanti gantian saya ingin. Muncul malaikat memberinya. Enggak, kau kan angkat teman-angkat semani. Muncul malaikat memberinya kekuatan. Nah, ketika muncul malaikat memberinya kekuatan, kenapa? Yesus semakin ketakutan. Peluhnya, peluhnya atau keringatnya itu bertetesan seperti tetesan titik darah. Saking takutnya, ingin mati rasanya dia. Saking takutnya. Kenapa? Kenapa dia takut kepada malaikat? Malaikat ini kan ciptaan Tuhan. Terus kenapa dia takut sama ciptaannya? Tuhan takut sama ciptaannya. Di sini, sebentar. Di sini, akalmu digugah. Di apa ya? Digeliti akalmu gitu loh. Masa Tuhan takut sama malaikat? Malaikat ini ciptaan Tuhan. Ngapain dia takut? Dan malaikat yang memberinya kekuatan. Ingat. Malaikat memberinya kekuatan. Coba. Di mana posisi dia sebagai Tuhan? Di mana? Kalau kamu berpikir. Oke, yaudah. Gantian bunda. Saya jawab. Kemudian. Belum, belum, belum. Enggak. Oh, kok hukum, mbak. Kemudian, dia berkata kepada muridnya, setelah diberi kekuatan oleh malaikat, ya. Entah apa yang dikatakan oleh malaikat, ya. Akhirnya apa? Sudah. Kita menemui mereka. Berdirilah, dia mengajak muridnya menemui. Datanglah pesukan Romawi ini dengan Judas. Ingat. Romawi ini datang dengan Judas. Kita bahas sampai situ aja cukup. Jangan, jangan. Kita maju sedikit. Kalau kita stabilis itu, ya. Sabar. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut bahas? Kenapa kau takut bahas? Ingat. Maksudnya, makanya diem. Nanti beliau. Nyi, simak dulu. Mengatakan bahasa sampai habis, ya, kan. Boleh, boleh. Simak dulu. Simak dulu. Simak, sebentar aku tanggapi. Cukup aja udah sampai di situ. Kita gak paham. Saya kasih. Enggak, enggak, enggak. Kok gak paham? Saya kasih, ya. Kemudian datanglah tentara Romawi dan Judas. Datang Judas. Kenapa? Judas ini tidak mengenali gurunya, loh. Judas tidak mengenali Yesus. Sebentar. Diam dulu, saudara. Yang naik itu. Jangan langsung ngomong. Sabar dulu. Nah, kenapa Judas ini tidak mengenali muridnya? Padahal Judas ini, dia lah yang berhianat dengan Dua kisah. Ada kis Judas, ya. Ada kis Judas. Dua dikisahkan oleh Matius. Dikisahkan bahwa Judas langsung menemui Yesus. Kemudian mencium pipi Yesus. Kemudian mencium. Gak ada pipi, ya. Mencium Yesus. Dan itulah tanda bahwa inilah Yesus. Siapa yang kucium? Itulah dia. Nah, kemudian di mana lagi satu? Markus, kalau tidak salah, ya. Atau Lukas. Dua kisah ini mengisahkan bahwa Judas mencium Yesus. Tetapi apa di Yohanes ini? Di taman Getseman yang ingin ku sampaikan. Judas tidak mengenali Yesus. Ketika diberi kekuatan oleh malaikat, dia kemudian menemui pasukan Romoi dengan Judas. Judas tidak mengenali. Apa kata Yesus? Siapa yang kau cari? Yesus bertanya kepada mereka, nih. Apa kata pasukan Romoi dan ada Judas? Benar. Saya mencari Yesus dari Nazaret. Ini poinnya, Hensho. Saya mencari Yesus dari Nazaret. Poinnya, Judas. Poinnya, Judas. Enggak, enggak. Kamu harus tahu. Supaya yang lain juga tahu. Judas. Loh, loh, loh. Judas tidak mengenali gurunya. Judas tidak mengenali gurunya. Di kisah lain, Judas memberi ciuman. Ini kisahnya. Judas tidak mengenali gurunya. Kemudian, Yesus berkata, siapa yang kau cari? Mereka menjawab. Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah dia. Eh, dia jatuh. Pasukan ini dan Judas mundur ke belakang lalu terjatuh. Terjatuh ke tanah. Ada apa? Ada apa nih? Sampai Judas tidak mengenali gurunya. Kemudian, mereka jatuh ke tanah. Ada apa? Hah? Tahu enggak? Yesus itu mempunyai mujizat. Bisa berubah rupa. Bisa berubah rupa, Yesus. Kemudian, apa kata Yesus? Dua kali. Biarin saya selesaikan dulu, dong. Kenapa kamu takut sekali? Kenapa? Bukan hot dia. Ya, apa-apa. Ini kan di belmu. Lah, dia kenapa ini ya? Simple aja. Host, mute dulu host. Mute. Kita selesaikan dulu ini. Saya selesaikan ini poinnya, Bang. Hensho. Sabar. Sabar, sabar, Hensho. Sabar. Kemudian, apa? Loh, kok bosan? Bosan dia dengar bibelnya. Aneh juga nih orangnya. Biasa kita yang enggak mau. Lah, kenapa? Ini kan data. Kemudian, Yesus bertanya kedua kalinya. Siapa yang kau cari? Mereka menjawab. Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus? Akulah dia. Kemudian, mereka menangkap dia. Ah, ditangkap. Yang mengherankan kenapa mereka jatuh ke tanah. Kenapa Judas tidak mengenali gurunya. Yesus mempunyai mujizat bisa berubah-rupa. Kemungkinan yang di depan mereka itu bukan lagi sudah terjadi sesuatu. Yesus bisa berubah-rupa ya. Jadi, itulah yang ditangkap. Bukan Yesus. Makanya yang disalib terkutuk itu bukan Yesus, tapi Judas. Sudah, sudah. Gantian, gantian. Jangan khotbahnya sendiri, gantian. Aduh, saya tak perlu khotbah bunda. Jadi, tadi bunda bicara. Nah, itu data, bukan khotbah. Jadi, bahwa tadi bunda bicara, Yesus selalu menghindar. Iya, kan? Saya berlawanan nih sama bunda nih. Saya bilang. Ya, karena kok iman doktrin. Eh, dengerin dulu. Jangan jawab. Astaga. Capek saya mau diskusi sama wanita ini emang. Makanya saya udah males begitu. Jadi, diam dulu. Biar saya. Dari tadi Anda ngomong, saya diam. Sekarang saya mau jawab Anda tiktok. Gimana sih bunda? Silahkan. Jadi gini. Bunda mengatakan bahwa Yesus menghindar. Oke, saya sepakat dulu. Dengan ayat yang. Nah, sepakat. Mantap. Benar. Benar, karena catat baik-baik bunda. Karena bulan waktunya. Makanya Yesus menghindar. Belum waktunya. Jangan ketawa dulu. Bulan waktunya. Ada perkataan Yesus juga yang mengatakan. Sudah waktunya. Nah, beginilah di taman gestaman ini dia berdoa. Yesus tahu pada saat ini sudah waktunya nih dia mau disalib. Dia tahu bunda. Dia tahu dan dia tidak menghindar itu. Begitu waktunya sudah tiba. Aku tidak menghindar. Dia siap. Diam dulu. Diam dulu. Jangan, jangan kejang-kejang bunda. Sampai dia ngomong tuh. Sampai dia ngomong. Dia yang kejang. Dia yang kejang gak mau dibacakan datanya. Diam, diam, diam. Diam, diam saya ini. Di taman gestamani sampai dia ngomong. Iya kan. Mana ini. Aduh. Lukas 2, 2, 3, 6. Bentar. Yang tadi kalau apa. Itu bunda sih tuh jadi airnya. Sebenarnya kita kepadaku. Kalau lah boecawan ini berlalu daripada aku. Iya kan. Berlalu tapi. Kalau bukan kehendakku yang terjadi. Tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Di sini membuktikan Yesus ini tidak mau kabur. Sudah saatnya dia. Sudah waktunya. Iya kan. Nah kalau pertanyaan tadi host. Apakah Elohim boleh membiarkan orang benar. Di sini sebenarnya ada kalau kita simak baik-baik ya. Kita cari kebenaran yang benar. Tapi jangan kita memahami. Harus secara. Maksudnya. Oh iya ya. Di sini Yesus berdoa. Tapi kehendak Bapak. Berarti Elohim menghendaki itu terjadi. Kalau tidak menghendaki terjadi. Yesus dikirim Malaika di tabuk-tabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Gue lagi injilin Bu Ramai. Datuk lu diam dulu. Ah bantahannya gini. Bantahannya gini. Bantahannya gini. Belum selesai. Belum ya. Belum. Nanti kalau saya bilang selesai. Lanjut. Saya selesai. Panjang loh Bu Bunda aja Rama aja. Nanyanya panjang. Karena aku tidak teriak. Tadi saya yang ngomong kok teriak. Iya. Dasar. Jadi. Di sini mengatakan bahwa Elohim juga. Emang tujuan dia datang ke sana. Ke dunia ini emang. Wajib. Mau disalin. Cuman ada wajib. Elohim disalin. Lu diam dulu. Nanti kalau lu mau bagian. Lu dapat bagian nama gue. Ya Elohim disalin. Lu diam dulu nih. Gue mau injilin Bu Rama dulu nih. Bu Rama berarti disini ada. Bunda ngomong. Yesus lari. Saya oke. Saya gak masalah. Cuman saya jawab itu belum waktunya. Disinilah waktunya. Di taman kistamani ini. Diam. Belum. Siap. Saya bantah. Masih nama ya. Sabar dulu. Banyak ini. Banyak. Kenapa sih ada terjadi dialog. Yesus berdoa seperti itu. Sampai Bunda merasa dia ketakutan. Sampai pelunya. Kenapa? Nah. Saya kasih tau nih Bunda. Masih ada jawabannya. Karena ingat. Yesus dengan Bapak mempunyai kehendak yang ada. Kehendak yang berbeda secara dua naturnya. Kan Bapak dan Yesus satu. Bapak dan Yesus satu. Aduh saya mau jelasin Bunda. Bapak yang punya kehendak beda. Ini pandek saya. Gini gini. Udah udah. Kok gak usah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Iya berarti-berarti Bunda. Kalau antara kehendak Yesus dan kehendak Bapak itu beda. Sebentar. Bukan Yesus. Sebentar. Biar saya selesaikan. Sekarang Bunda kalau mau ngomong. Saya kasih waktu lima menit. Tapi nanti saya lima menit. Bunda diam ya. Saya kasih waktu lima menit. Dilaman ya Bunda. Saya kasih waktu lima menit. Saya satu menit. Ngapain lima menit. Silahkan. Baik. Oke. Bukti bahwa Yesus itu tidak mau disalip. Menolak disalip. Baca matah. Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi. Celakalah. Celakalah. Orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yesus ini anak manusia. Dan memang dia akan pergi. Kan diangkat oleh Allah. Tapi bukan di mati terkutuk. Disalip. Yang ada di sini. Yesus menaraskan itu ya. Anak manusia memang akan pergi. Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi. Celakalah. Orang yang olehnya. Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu. Sekiranya ia tidak dilahirkan. Kalau memang ini keikhlasan. Memang dia mau. Kenapa dia menganggap. Yudas itu celaka. Hah. Kenapa. Ayo. Kenapa dia menganggap si Yudas ini celaka. Saya minta lima menit sekarang. Oke. Kenapa lima menit lama sekali kau. Ngapain kok hodba di sini. Harus detail dong. Enak kali kalau di sini ngatur-ngatur. Ya. Oh lima menit. Lima menit. Emang kok di sini mau hodba. Eh. Di gereja sama kok hodba. Minta satu menit. Tanya kenapa Yesus mengindah. Sekarang muda minta satu menit. Kalau Yesus itu. Mau disalib. Harusnya tidak mengindah. Kalau kelamahan 3 menit. Dan harusnya dia tidak menganggap Yudas ini celaka. Bolehkah 3 menit. Dia menganggap Yudas ini celaka. Yudas ini celaka. Ya sudah saya jelasin. Saya jelasin tadi di taman gestamani. Saya pake data ya. Saya pake data. Semua yang saya pake data. Mau pake data juga percintaan. Pake data juga. Gak usah lama-lama. Ngapain lima menit. Kau hodba sa nana satu jam di gereja. Mesti yang detail. Supaya bunda paham. Supaya gak. Paham apa. Saya tanya kenapa dia menghindar. Sekarang boleh saya minta tiga menit. Boleh apakah enggak. Gak satu menit aja. Ngapain kok lama-lama. Gak bisa kalau satu menit. Saya ngomong tadi kau teriak-teriak kampret. Saya baca tadi data di taman gestamani. Kau teriak. Teriak. Kenapa kau teriak-teriak tadi ketika saya bawa data. Saya bilang bunda. Jangan kelamaan. Kenapa kau gak mau diinterupsi kalau kau yang ngomong. Kalau saya ngomong kau interupsi terus. Kalau bunda merasa gak puas saya tambahin lagi waktunya. Mau lagi gak apa-apa saya diem dulu. Kau yang ngomong gak usah lama-lama. Ngapain kok lima menit. Gapain kok lima menit. Kalau penjelasannya jadi gini. Antara Yesus dengan alam mempunyai kehendak yang berbeda secara matur manusianya. Secara matur manusia. Tetapi secara ilahi dia tidak mempunyai kehendak yang berbeda. Sejalan. Oke. Yesus lapar. Bapak tidak bisa lapar. Bagaimana Bapak bisa lapar disini. Ngapain kau kelapar. Kau diam. Ini aku yang lagi menjelaskan. Jangan distraks saya. Ini ada hubungannya tentang yang. Lanjut kampret. Gini bentar. Jangan lari dari konteks. Jangan gak nyambung. Jangan gak nyambung gitu. Saya nangis lagi maksudkan kamu. Kamu kamu tambah. Tapi kau kasih penjelasan itu sesuai pembahasan tentang penebusan penyelitian. Inilah yang kamu gak paham. Kau tidak paham dalam iman kami. Emang harus seperti itu. Kau hanya baca. Saya gak pake iman disini. Saya pake akal. Makanya gak sama kayak kau. Kalau kau pake iman yang pantas kau nyambung manusia. Ketakutan. Saya menjelaskan kenapa dia ketakutan. Ini kamu harus panjang menjelaskan. Saya kasih kamu jelaskan ya satu menit. Dengarkan. Saya kasih kamu waktu satu menit. Jelaskan poin yang tadi kalian bahaskan tentang penebusan penyelitian. Jangan keluar dari tema. Paham bahasa Indonesia? Saya tidak keluar. Saya kasih waktu yang. Saya bawa yang ayatnya kita menghormati ya. Oke diam. Diam, diam. Diam, diam. Saya jelasin. Secara kehendak. Yesus mempunyai kehendak. Yesus mempunyai kehendak berbeda dengan Bapak secara duinatur manusianya. Oke. Bapak tidak bisa lapar. Yesus bisa lapar. Yesus disini bisa mengalami. Merasakan penderitaan yang dia tanggung. Sebagai manusia. Dia sangat merasakan penderitaan yang dia tanggung. Bahwa dia tahu bahwa dia akan disalib. Oke. Disinilah makanya. Cawan ini hampir dia gak mau kalulah boleh cawan ini berlalu. Cawan ini berbicara pengorbanan. Nah dia mempunyai kehendak yang berbeda. Tetapi di dalam satu keilahian. Dia tidak. Dia semuanya sama. Oke. Sepakat. Makanya dia tidak menolak atas kehendak Allah. Dia datang ini untuk disalib. Secara ilahi tidak. Tetapi secara pasti ada perbedaan. Tetapi Yesus taat. Dengan Bapak. Hampir mengatakan. Kehendak mula yang terjadi. Hampir di atas kayu salib. Dia mengikuti. Tidak menolak seperti yang Bunda katakan. Ya kan. Bahwa dia kabur. Karena dia kabur. Dia menghilang itu. Itu belum waktunya. Dia untuk disalib. Begitu waktunya. Dia berkata. Sudah waktunya. Habis. Nah. Ini masih banyak saya jelasin. Biar pintar nih Bunda sama Hosni. Emang semua masih banyak. Tapi semua gak nyambung. Bukannya gak nyambung. Kau yang gak nyambung. Karena kenapa. Kau gak konsisten. Karena kau hanya mencari kesalahan. Bukan mencari pemenangan. Dengarkan. Paham kau. Ketika kau ingin. Ingin menjelaskan sesuatu. Haruskannya kau konsisten. Kau menggunakan tentang dalil yang dikatakan. Yang dia berdoa di dalam Gesmani. Ya kan. Ketika di Gesmani. Yang terdapat di dalam Matius 26 nomor 36. Apa bunyi dalilnya? Dia kan berkata. Ya Bapakku. Jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi janganlah seperti kehendakku. Melainkan seperti kehendak engkau. Pertanyaannya simpel. Kau mengatakan. Bahwa betul. Allah Elohim tidak menginginkan. Persembahan darah manusia di tiang salib. Tapi anak manusia menginginkan. Secara tidak langsung kau tidak konsisten dengan pernyataanmu. Eh. Kau mengatakan Yesus taat. 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 Kau sendiri tidak ngomongan saya. Makanya kau tidak nyimak. Kalau dia taat. Dengarkan. Kau yang tidak nyimak. Ngomongan saya. Jangan framing. Dia ajarkan kamu tata cara bernama siang baik. Kau bilang saya tidak konsisten. Dari mana saya tidak konsisten. Jawab. Kalau kau konsisten. Kenapa di sisanya kau mengatakan. Allah Bapak tidak menghendaki soal penyelipan. Tapi Yesus taat. Di mana konsistenmu. Kalau Yesus taat. Maka dia harus mengikuti apa yang dihendaki. Dengarkan saya. Jangan bilang saya tidak konsisten. Kau tidak mengerti pertanyaan saya. Jawaban saya. Dengarkan dulu. Aduh. Dengarkan dulu. Ya lanjut. Nanti saya jelasin lagi ya. Biar kamu paham ya. Lanjut. Kamu dulu. Iya dengarkan. Apa kehendak Elohim. Nanti saya jawab lagi 2 menit. Iya dengarkan. Apa kehendak Elohim. Maka diterangkan dalam imamat 2-2. Disitu jelas. Bahwa orang fasik. Menjadi tebusan kepada orang benar. Iya kan. Orang munafik. Menjadi tebusan kepada orang yang tulis. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus harus taat dengan kehendak Allah dalam Matius. Karena Yesus berkata. Aku mengikuti kehendakmu. Bukan kehendakku. Kalau kau mengatakan bahwa kehendak Allah Bapak sudah betul. Maka Yesus juga harus mengikuti kehendak Bapak. Sebaliknya. Kalau kau mengatakan betul kehendak Bapak sudah betul. Karena itu atas kehendak Bapak. Tapi Yesus mengikuti kehendak dia sendiri. Tapi dia saat ini tidak konsisten. Dari mana konsistennya? Konsistennya dari mana? Kalau Yesus itu taat kepada kehendak Bapak. Harusnya dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapak. Makanya dia mengatakan. Jikalah cawan ini berlalu. Maka aku berharap ini semua atas kehendakmu. Iya kan. Bukan daripada kehendakku sendiri. Lalu kau mengatakan. Betul kata Bapak. Bahwa Bapak sudah mengatakan. Itu kehendak Bapak tidak menginginkan persembahan darah manusia di tiang salib. Maka Yesus juga harus mengikuti kehendak Bapak. Maka kehendak Bapak ini termaktub dalam amsal. Yang sudah dikatakan tadi. Orang fasik harus menjadi petebusan kepada orang benar. Orang munafik menjadi tebusan kepada orang. Orang tulus. Lalu kau bantah lagi dalilnya. Kau membuktikan bahwa itu belum waktunya. Dari mana belum waktunya. Di dalam Yohanes. Terdapat juga dalam Lukas. Yesus itu bisa merubah wajahnya. Maka ketika tadi dijelaskan oleh Bunda Rama. Ketika Judas dengan tentara Romawi mengerangi Yesus. Judas ini tidak mengenali Yesus siapa lagi. Karena dia tahu betul. Bahwa dia itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Maka yang kalian diimani adalah penyelipan Yesus di tiang salib. Bukan lain. Tidak lain adalah Judas itu sendiri. Karena yang menggunakan kain lenan ada dua orang. Kan dalam kitabmu. Iya kan? Yang satu dikatakan Petrus. Iya kan? Yang satu dikatakan Yesus. Lalu yang kabur telanjang itu siapa? Silahkan dijawab. Yang lari telanjang. Yang melepaskan kain lenannya itu siapa? Silahkan jawab. Sudah. Yang lari dari penyelipan. Penang kapan. Yang melepas jubah kain lenannya itu siapa? Saya jawab. Aduh gampang itu. Aduh. Sudah. Diam. Bentar. Nanti yang. Bukti. Semuanya diam. Jangan ada yang ngomong. Dikit-dikit. 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 Kenso saya tambah dikit. Kenso saya tambah. Bukti. Bukti bahwa Yesus itu tidak ingin disalib. Ketika di Taman Getsemani. Yesus itu coba baca di. Bentar ya. Nanti saya salah kutip lagi. Ini Matius ya. Coba di Matius itu. Ketika Yesus di Taman Getsemani. Yesus itu bersedih. Lalu katanya kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Kok Tuhan mau mati. Ya kan. Kok Tuhan. Kalau dia memang. Mau disalib. Memang dinubuatkan. Harusnya gak usah sedih dia. Harusnya dia bahagia. Ini kan dia akan mengadakan karya keselamatan. Memang dia dinubuatkan. Untuk turun ke bumi. Untuk mati. Tersalib. Ya. Terkutuk. Malah pula terkutuk. Kata si Paulus. Dan artinya harusnya gak usah dia bersedih. Jangan bersedih dia. Ini kan karya penyelamatan yang. Suci yang akan dia lakukan ya. Nah. Apa kata Yesus. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah disini dan berjaga-jaga dengan aku. Berjaga-jaga loh. Artinya dia was-was. Was pada. Terhadap kedatangan orang-orang Roma ini ya. Kemudian. Dia berdoa tadi ya. Nah. Saya ingin berkata begini. Jika loh. Memang Yesus itu. Dinubatkan. Atau memang dia di. Sudah ditakdirkan untuk. Mati tersalib. Harusnya begini. Satu. Mengapa mereka harus bersekongkol. Ya. Mereka ini orang-orang Roma. Dengan. Rabi-rabi Yahudi. Seperti yang saya baca di. Saya berkata di. Di Yohanes 11. Di Yohanes 11. 5. 3. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Mengapa mereka harus bersekongkol. Berkonspirasi untuk menangkap Yesus. Siapa sebenarnya yang menginginkan Yesus disalib. Mengapa Yesus sedih dan berdoa. Serta meminta muridnya untuk berjaga-jaga. Tadi di teman Getsemani. Mengapa Yesus. Apa ya. Mengapa Yesus repot. Melakukan hal-hal tersebut. Bukankah dia diutus oleh Bapak untuk menebus dosa kalian. Ya kan. Mengapa Yesus harus ditangkap secara paksa. Ditangkap secara paksa karena dia kabur menghindar. Dia diuber dikerjar. Mulai hari itu ya. Rabi para rabi. Memberintahkan bahwa siapa yang melihat dia. Melihat Yesus. Supaya memberitahukannya agar mereka bisa menangkap Yesus. Artinya nih. Rabi-rabi ini menyampaikan supaya. Siapa yang melihat Yesus. Segera memberitahu supaya bisa ditangkap. Artinya Yesus ini menghindar kabur. Ya mengapa Yesus ketika dia disalib. Dia berteriak. Eli-eli lama sebektani. Allahku-Allahku. Tuhanku-Tuhanku. Kenapa kau meninggalkan aku. Padahal Anda menganggap. Yesus itu ada keilahiannya. Kan. Sudah. Ini dia berteriak memanggil Allahnya. Sudah. Itu tandanya bahwa Yesus itu tidak mau disalib. Oke. Sudah. Sudah belum. Kalau sudah gantian ya. Jadi izinkan saya juga. Jangan bunda yang membaca ayat kami. Menafsirkan menurut pandangan. Ini host pandangan bunda. Kalau ke kami gak nyampe itu. Kami tolak mentah-mentah. Karena kami sudah pangkat. Ya karena kau doktrin. Tidak mengikuti dalil. Kau doktrin mengikuti. Kau doktrin mengikuti. Di konsili-konsili Bapak gereja. Jangan dijawab. Aduh tolong. Pakai data ya. Jangan khotbah ya. Saya sampaikan tadi data-data. Pakai data yuk. Gini cara. Gini cara menjelaskan. Gini. Cara menjelaskan gini. Misalnya gini. Misalnya gini. Kemudian di taman Getsemani itu. Datang malaikat memberinya kekuatan. Lalu kau jelaskan. Kasih data dulu. Kasih dalil dulu. Kasih ayat dulu. Kasih pasal dulu. Baru kau jelaskan. Bagus. Gitu. Tapi kau aku tidak kasih dalil. Lantus kau ngomong kesana kemari. Akhirnya apa kau lari dari konsep. Dalil kamu yang bawa saya untuk jawab. Jadi begini. Sudahlah bunda. Gantianlah saya. Jangan bunda. Lanjut. Minta sebentar. Saya kasih. Anda ngomong. Saya diam. Saya ngomong. Anda langsung meng-counter. Jawab. Di mana Yesus betul-betul ingin disalib. Di mana? Ya sudah. Kalau Anda bertanya. Di mana juga Yesus tidak mau disalib. Kan begitu. Ya kabur. Dia kabur. Dia menangis. Seperti saya ngomong. Diam-diam. Diam-diam. Diam-diam dulu. Seperti tadi saya ngomong. Bahwa menurut bunda di ayat yang bunda bawa dia kabur. Karena itu jawaban saya dia belum saatnya. Oke. Menurut bunda. Menurut saya. Agar data. Menurut data. Jangan preming dong. Masa menurut saya. Menurut data di Yohanes. Kalau masih kurang. Ya jangan bilang saya. Jangan saya jawab. Menurut data. Jangan saya jawab. Jangan bilang saya dong. Aduh. Yang saya sampaikan data-data di Bible. Jangan menurut saya dong. Ayo. Kan bunda yang bawa datanya tadi. Bahwa Yesus kamu disini kabur. Ya bagus. Menurut data yang bunda baca. Gitu dong. Iakan saja. Aduh. Saya males. Iya kan. Kau penyesat. Kalau saya iakan. Jangan bilang menurut saya. Menurut dalil yang saya bawa. Masa iman kami. Bunda yang napsir salah. Sayang dibuat penyesat. Ya karena kau itu doktrin. Bukan sesuai Bible. Diam dulu. Diam dulu. Biar saya jelaskan. Jangan di. Jangan di. Jangan di. Gini. Aduh susah emang kalau mau cewek. Ampun saya bener. Jadi gini. Gak bisa disiplin. Laki-laki lebih disiplin. Ah lanjut-lanjut. Sama abang. Tidak mengatakan bahwa dia tidak menghindar. Betul. Belum waktunya. Di saat di Taman Gistamani. Waktu dia berbicara dengan Allah. Itulah sudah waktunya. Iya kan. Kalau lah boleh cawan. Mana datanya disitu. Kalau dia menghindar ke Taman Gistamani. Belum waktunya data. Mana. Ya mana. Saya tidak baca-baca menghindar. Aduh saya baca dulu. Kan sudah dibacain juga. Apa di Lukas. Kalau lah boleh cawan ini berlalu. Nggak ada. Sebentar. Masa menghindar itu. Janganlah kau memplesetkan data-datamu sendiri. Di mana Yesus berkata. Ini belum waktunya. Makanya saya menghindar. Mana datamu. Nggak boleh dong kau menyesatkan. Ya Allah ya Rabbini. Siapa yang menyesatkan. Semua iman Kristen kami juga masih sama. Sepaham. Gimana menyesatkan. Ya buktikan. Saya bertanya. Kenapa Yesus menghindar. Kenapa Yesus menghindar. Mungkin bisa Anda untuk berharasi begitu. Kalau sesama Kristen bisa. Tapi di sini adalah ruang diskusi lintas agama. Kita uji data. Ya kita uji data. Kalau sesama Kristen. Mungkin Anda bisa bilang gitu. Karena di sini adalah diskusi. Luangnya diskusi lintas agama. Kita uji datanya. Kita yang debat datum. Ya kita uji datanya. Oh kalau masalah keimanan itu keimanan Anda. Paham. Kita nggak akan ini. Nggak akan jadi. Nggak akan. Nggak akan. Oh Anda nyembat ambing. Anda nyembat domba. Anda nyembat. Nggak masalah. Tapi di sini masalahnya kita adu data Kenzo. Paham. Setelah kan data yang dia bawa. Dengan yang di Gestamani. Kita kan masing-masing punya argumen. Betul. Di Gestamani itu kehendak Bapak atau kehendak Yesus? Yang mana? Yang di Gestamani itu. Kehendak Bapak atau kehendak Yesus? Mau saya jawab? Diam dulu. Silahkan. Silahkan. Silahkan lanjut-lanjut. Bawa-bawa. Bawa-bawa. Oke. Jadi begini. Harus pahami dulu. Yesus dengan Allah. Ya. Yesus dengan Bapak. Kita harus dulu. Pertanyaannya. Ketika dia ini adalah kan. Pertanyaannya. Gampang singkat pada. Jangan. Pertanyaannya. Waktu di Gestamani itu. Yesus berdoa. Menurut kehendak Bapak atau menurut kehendak Yesus? Jadi gini dulu. Kalau kehendak Bapak jelas. Pasti disalib. Ya. Berarti. Diam dulu. Diam dulu. Terus jawab. Ya. Berarti kehendak Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Dan Yesus tidak terlohim boleh disalibkan Yesus. Mana? Di mana kehendak Bapak disalibkan Yesus? Dan Yesus tidak. Di mana kehendak Bapak Yesus disalibkan? Di mana? Sama dia masih ilahi. Dia adalah firman. Dia tidak menentang itu. Oke. Saya baca. Basarnya hasilnya saya hasilnya. Basarnya punya saya hasilnya. Basarnya punya saya hasilnya. Basarnya punya saya hasilnya. Diam dulu dong. Diam dulu dong. Saya kalau iya betul. Kata-kata benar ramah. Ini penipun kalau di gereja gak masalah. Tapi disini kita lidah seagama. Ijinkan saya jawab dulu. Enggak usah sabarlah. Sabar. Kebagian nanti semuanya. Kebagian. Dengan berkutubah disini. Nia. Nia. Yohanes 11. Yohanes 11. Nia Yohanes 11 ya. Dari 45. Gak ada Bapak itu berkehendak menarib Yesus. Apa disini? Yohanes 11. Yohanes 11 ya. Ya. Yohanes 11 45. 45 ya. Ini. Yang berkehendak untuk membunuh. Menyelipkan Yesus. Bukan Tuhan. Bukan Elohim. Persepakatan untuk membunuh Yesus disini. Ya. Ya. Bukan Bapak. Bukan Elohim. Bukan yang ingin. Ingin Yesus disalib. Ini. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Di ayatan 45. Ini. Yohanes berapa? Ini 11. 11 45. Lari. Ya. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Kau ngibul. Kau bilang kehanda Bapak untuk menelipkan Yesus. Kalau kita baca ayat. Kita harus lihat tekstual sama kontestual. Kau akan tekstual kan. Kau akan tekstual. Bukan dulu. Akhirnya tekstual dulu. Dato. Udah disampaikan. Udah disampaikan tadi itu. Atas dasar apa? Ahli-ahli Taurat. Udah disampaikan. Dato. Udah disampaikan. Sampai kan tadi itu. Mulai hari itu mereka sepatat untuk membunuh Yesus. Ya. Itu udah disampaikan. Ya. Betul. Tadi. Mati untuk bangsa kita. Daripada seluruh bangsa kita. Binasa. Jadi bukan Bapak yang berkehendak Yesus itu. Dia dibunuh. Bukan Elohim. Oke. Udah disampaikan. Memang dia. Lu harus baca konteksualnya. Siapa yang bersepatan. Lebih baik Eh Enzo. Lebih baik satu orang mati. Eh Enzo. Ya saya baca. Saya baca. Oce kita bahasa ya. Lebih baik satu orang mati. Yaitu Yesus. Daripada seluruh bangsa kita binasa. Maksudnya Pak Kayapas bernubuat pada waktu itu. Bahwa lebih baik Yesus yang dibunuh. Daripada orang Roma menghancurkan bangsa Yahudi. Yahudi. Nah Israel. Nah coba kita. Kita angkat saja satu perikop ya. Karena dia mau satu perikop. Oke. Kita kasih satu perikop. Persepakatan. Persepakatan pembunuhan Yesus. Ketika Yesus. Sebentar. Sebentar. Lah kok kalau saya kamu. Gue ada di tangan yang saya jawab. Ketika Lazarus bang. Sebentar. Sebentar. Ketika Lazarus membangkitkan Yesus. Bentar. Ketika Yesus membangkitkan. Kenapa sih kamu gak mau kalau saya ngomong. Sebentar. Saya kapan jawab ya. Jangan kemana-mana ya. Bahas yang ini. Lanjut. Ini berarti di sini ya. Biar dulu biar dulu bang. Yang berencana membunuh Yesus itu bapak atau imam. Nah. Lu pintar di situ. Jadi siapa yang ingin Yesus disalip. Siapa yang ingin Yesus disalip. Bapak atau imam-imam. Kesepakatannya kenapa? Karena penyakit hati. Pertanyaannya kan tadi kamu bilang. Yang ingin Yesus disalip itu Elohim. Betul. Karena Yesus banyak pengikut. Pertanyaannya tadi kamu bilang nipu. Karena yang mau Yesus disalip adalah Elohim. Betul. Iya kan. Iya kenapa. Yang ingin Yesus disalip siapa? Baca ini. Yang ingin Yesus disalip siapa? Yesus. Yang ingin Yesus disalip siapa? Hah? Yang menginginkan Yesus disalip siapa? Rabi-Rabi Yahudi dan... Oke dimana Bapak ini ingin Yesus disalip? Dimana ayatnya? Mana ayatnya? Bentar bentar. Bentar. Bentar Pak Datuk. Pak Kenjo bentar-bentar. Dia mengatakan bahwa Bapak yang mengendaki. Coba buka Amsal 21 nomor 18 pada itu. Jangan bawa-bawa ke Amsal lah. Kau gak mau dikenalkan. Mana Amsal 21 nomor 18? Amsal 21 nomor 18 kita buktikan. Apa kendak Elohim yang sesungguhnya? Jadi jangan kau lari-lari bilang ini kendak ala Bapak Elohim. Jangan. Kalau baca ayat itu satu konteks per konteks. Dibaca. Ini pembahasan tentang penebusan. Jangan loncat kodok. Makasanya tidak loncat dari penebusan itu. Jangan loncat kodok. Ayat sini. Kalau pembahasannya. Baca ayat itu konteks ini yang harus dibaca. Coba pada untuk buka Amsal 21. Siap, 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 siap. Amsal 18 21. Amsal 18 21 ya. 21 nomor 18. Kita lihat kehendak ala Elohim disini. Apa kehendak Elohim yang sesungguhnya? Ya. Orang pasik dipakai sebagai penebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai orang jujur. Ini. Kebalik. Sesuai firman Elohim mengatakan. Bahwa harusnya orang pasik. Orang bersalah. Orang berdosa yang harus menjadi penebusan kepada orang benar. Lalu muncul Kristen. Menjadikan orang benar. Orang tidak bersalah. Menjadikan tebusan kepada orang salah. Ini gimana? Sedangkan Elohim berkata lain. Kau mengatakan tadi ala Bapak Elohim mengandaki penyelipan. Lalu ketika kita merujuk ke dalam Alkitab. Alkitab berkata lain. Lalu yang mau dipegang yang mana? Apakah asumsimu atau firman dalam kitabmu? Oke. Saya jawab. Abis ini saya turun. Saya jawab. Abis ini saya turun. Boleh saya kasih kamu jawaban. Ini berbicara tentang bagaimana orang pasik. Tujukan kepada saya. Sebelum kamu turun. Tujukan kepada saya. Anda mengawal ayat amsal. Berbicara tentang orang-orang pasik. Tunjukkan satu ayat kepada saya. Dimana Elohim ala Bapak menghendaki. Membenarkan persembahan darah manusia di tiang salib. Silahkan. Oke. Dalil ya. Dalil. Oke. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan kau harus menamakan Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana cara mereka menyelamatkan umat mereka dari dosa? Dari tiang salib. Dan darah harus tercubah. Tidak ada yang ditanya. Tidak ada yang ditanya. Ngeyel. Udah. Karena tidak bisa diskusi. Nipu 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 di gereja. Masalah kezo. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Tidak ada yang ditanya. Tidak ada di tiang salib. Itu diskusinya lucu. Eh. 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 Kau mengawur. Eh. Yesaya. Sembilan nomor lima tersebut. Sembilan nomor lima tersebut. Eh. Dengar. Dari dulu juga paling jemput. Eh. Eh. Aku dengar ya. Nih. Aku tunjukkan bukti. Yesaya. Sembilan nomor lima tersebut. Itu bukan buat Yesus. Ini aku tunjukkan. Separia ya. Ini Separia punya Kristen ya. menurut komentari daripada Kristen dari Rabi Rabi daripada Yehudi itu bukan buat Yesus tapi buat Ahas putranya Iskia ini yang punya siapa yang punya siapa sefaria 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 ya sefaria itu bukan dikitabmu kasih ayat begini aku tunjukin aku tunjukin aku tunjukin ini tanah ini tanah berapa? Yesaya Yesaya 9 nomor 5 Yesaya silahkan 9 9 ini punya orang Yahudi punya ini bukan punya punya aku panggilkan Yesus gue juga Yahudi sama Yesus sama ini ini ya 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 saya 95 ya sama saya 55 ya 55 ya saya juga Yesaya nomor 5 ya yang terkir saya nomor 5 eh nomor 5 berapa ya ini ya ini ya ini for a child ini ya ini ada kata has been di sini has been has been ini sejak kapan jadi future ya ya sudah saya dari TK saya dari TK belajar bahasa Inggris baru tahu kalau gue kalau has been ini ternyata untuk future baru tahu gue dari TK sampai gue kursus sampai gue kuliah di banding sampai gue pernah kuliah di 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 abad ini 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 untuk masa depan atau telah berlalu ya SBD ya sudah sudah belum jawab nih ya silahkan silahkan oke lu bawa ya saya gue juga bawa ya saya ya saya 53 ayat 3 ya saya ya oke oke berarti Yesus punya bini punya anak diam ini dulu ini dulu yang kau malen ini dulu oke 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 saya berapa saya 5 3 yesaya 5 3 oke yesaya 5 3 ya yesaya 5 3 berarti kau bilang Yesus semua punya bini punya anak diam diam dulu ay lu gak baca ayat iya akan iya diina dan ditindas seorang kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan dia sangat diina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan dia oke tetapi Tuhan terkendak merembukkan dia dan apabila ia menyerahkan dirinya sampai kembali susah ia akan melihat diam dulu ia akan melihat orang bawah ia akan melihat saya lima tiga biarkan dia baca biarkan dia baca biarkan dia baca tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena Galatia 3 ayat 13 selamat datang di kebenaran dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan atas dosa kita dia diremukan oleh kejahat karena kejahatan kita ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita Yesus orang menempatkannya di kubut dan kuburan masik eh orang menempatkannya di antara kuburan orang menempatkan kuburnya di antara orang masik siapa kuburan di antara Yesus siapa diam diam orang menempatkannya kuburan di antara orang masik siapa masik yang sekubur dengan Yesus siapa siapa yang kuburnya yang eh orang menempatkannya kuburnya di antara orang masik siapa ini eh siapa ini kalau mau nipu jangan disini kalau mau nipu jangan disini eh aku bacain aku bacain aku aku bacain aku aku sesudah penahanan pengakiman ia terambil dan siapakah yang memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang hidup dan karena pemberontakan umanku ia kena tulah orang yang menempatkan kuburnya di antara orang pasik siapa ini yang kuburnya sama dengan Yesus siapa ini kuburnya siapa ini datuk datuk baca yang sebelumnya tadi yang tentang meremukan kakinya berserta keturunannya itu iya ini iya iya ini ada 10 10 tetapi Tuhan berkendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban menembus dosang dia akan melihat keturunannya ini bukan Yesus yang anehnya yang anehnya tadi bang 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 disini tertulis has been dia bilang buat Yesus aku belajar bahasa Inggris dari TK sampai sampai kuliah baru kali ini aku pernah dengar ada has been untuk future itu dia baru kali ini aku dengar ada has been untuk be future dia itu ini gak ngerti kita keluarkan dalil panjang lebar susah sama orang kayak begitu padahal udah jelas tadi di nubuatan Yesaya itu bahwa orang yang disalibkan itu nubuatannya kepada diremukan emang Yesus diremukan nipu nipu dia bawang iya lagi bisa itu bukan kitab media mana ada buatan Yesus di media saya kan ditantang itu kan ditantang ada tertulis bahwa Yesus akan bangkit di hari kedua di dalam taurat mana dalam taurat ada enggak ada tertulis di kitab taurat kitab nabi Yesus Yesus akan bangkit dan mati dan bangkit dalam tiga hari ada tertulis enggak enggak ada sampai dunia kiamat tidak akan tertulis itu gimana di dalam lukas kan iya lukas 24 24 4 4 4 4 46 46 46 46 46 mana adanya ini ada lagi ini yang 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 pemucat di bawah ini pengabok pemucat di bawah ini ini banyak yang minta naik yang kristen yang mana saya ini yang kristen naik saya naik naik penghujat nah coba kita kesedih dulu kami kasih di masmur ya dimana yesus itu tidak disalib ini pet ready kalau sebentar pasti rungkat ini turunkan aja lukopet pasti rungkat ini turunkan ini sebentar pasti rungkat nah kita lihat di masmur 91 diam dulu diam dulu ini kita lanjutkan kita lanjutkan dulu tadi eh mute dulu sedikit 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 oke nah kalau kita lihat ya ada masmur yang kosempat yudas manusia iblis disini tertulis di masmur yang kekuatan bahwa Yesus tidak disalib tendang aja dulu ini orang sebentar dinaikkan kenapa sih kita tanggapi dulu tadi kita tanggapi tadi si Hensho disini tertulis dari masmur ya walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi ia tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasik itu di Amsal tadi sudah diangkat bahwa orang pasik itu menjadi ganti orang jujur tadi sudah diangkat oleh Hoss Amsal berapa 18 sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertenuhanmu malah petaka tidak akan menimpakamu dan tullah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu ketika Yesus dicobai iblis dibawa ke bumbungan bet suci kata iblis sebab ada tertulis malekat akan menjaga engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk ke batu betul ada tertulis di masmur kata iblis bahwa malekat akan menjaga Yesus sehingga dia akan selamat malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala bidang mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan uran tedung akan menginjak singa dan sungguh hatinya melekat sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Yesus diselamatkan mereka tidak mau membawa masmur ini yang dia bawa tadi Yesaya 53 itu pun mereka hancur kalau dia membaca satu perikop itu ya Tuhan meremukkan Tuhan ya berapa Tuhan mula ini perempuan dengan perempuan bagus perempuan perempuan rasmi silahkan rasmi sudah berkali-kali rasmi mencre tapi apa masih mau sama saya rasmi rasmi yang lain saja patuh sama saya nanti kau aduh kasihan juga mau sama saya bunda bunda ya nanti teman memendani ya bundanya menurut rasmi menurut rasmi kita sambung tadi ya menurut rasmi apakah Yesus itu terkutuk mati terkutuk bunda bu rasmi jawablah dibuka micnya bu rasmi tapi oh dia lagi masang son nanti bukan Yesus yang terkutuk tetapi umat berdosa termasuk juga bu Rama yang berdosa berarti berbohong si Paulusmu satu jawabnya pelan satu aja jawabnya saya cuma jawab saya cuma tanya bunda bund bund saya cuma tanya yang ditanya itu yang dijawab dong jangan yang tidak ditanya dijawab orang itu kalau bertanya itu dijawab menurut bu rasmi Yesus terkutuk di tiang salib tidak 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 bagus kalau begitu setuju aku setuju bahwa Yesus tidak mungkin dikutuk coba kita lihat ketika coba ini tulisannya tulisannya menutupi mukanya kasihan kasihan mukanya naikkan tulisannya sedikit nah ketika Yesus Yesus di baptis terdengar suara dari atas ya dari langit engkau anak yang kukasihi kepadamu kalau saya ngomong tolong di mute noise bunda bunda noise tutup dulu kalau ya bagus nah ketika Yesus di baptis terdengar suara dari langit engkau anak yang kukasihi kepadamu aku berkenan berarti dia dikasihi kan gak mungkin dia dikutuk setuju aku dengan bunda kemudian kemudian kata paulus ya kristus telah menebus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita artinya apa kata paulus Yesus yang mengambil kutukan itu sehingga dia menjadi terkutuk karena ingin membebaskan anda dari kutuk hukum taurat karena menurut paulus taurat itu kutuk nah situ poinnya ya jadi menurut paulus Yesus terkutuk tapi setuju saya dengan bunda rasmi bahwa Yesus gak terkutuk nah yang terkutuk itu siapa Yudas coba baca di ulangan ya terkutuklah orang yang menerima suap itu di ulangan ya ulangan berapa sebentar ku ulangan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang seseorang yang tidak bersalah Yesus ini tidak bersalah dia suci dari dosa jadi yang disalib itu adalah Yudas karena dia yang terkutuk dia yang menerima suap oke setuju bun ya berarti kalau Yesus yang sudah setuju bahwa aduh siapalah boleh 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 nilai sedikit ini siapa nih Kristen apa Muslim artinya begini kita diam dulu jangan ganggu biarkan bunda Rama fokus dengan rasmi nanti masalah kenal-kenalkan diri dari belakang ya jadi ketika ada orang berdiskusi kita belajar dewasa menghargai orang ketika berdiskusi jangan kita nyela-nyela biar mereka fokus nah silahkan lanjut Pak rasmi nah kalau dari pertanyaan tadi bunda Rama jadi itu ulangan ulangan 27 25 terkutuklah orang yang menerima suap dia googling jadi gitu jadi yang menerima suap itu siapa kalau kita baca narasi Bible Judas yang menerima suap 30 keping emas jadi setuju saya kalau dia menolak Yesus yang terkutuk Judas yang terkutuk berarti dengan kata lain Judas yang disalip menggantikan orang jujur Amsal yang dibawa host tadi Amsal 2118 orang pasik dipakai sebagai ganti tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur mana dia apa kau sudah masih bernapas nah gimana bunda sudah setuju bahwa yang disalip itu yang terkutuk itu Judas halo konsep ceritanya seperti apa dulu bun kan gitu nah disini Allah berfirman di perjanjian lama ulangan 27 yang terkutuk yang terkutuk kok nusik sekali bunda ya yang terkutuk itu ya Judas karena dia yang menerima suap ya kan siapa yang menerima suap bunda bun di dunia menerima suap banyak loh mbak bukan cuma Judas kita kan berbicara konteks di Bibelmu ini jangan ke dunia konteks di Bibelmu ini yang terkutuk itu yang tersalip nah kalau kau sudah menolak Yesus itu tidak terkutuk di perjanjian lama mbak tolong dibuka di perjanjian lama tolong dibuka memang pada zaman itu hukuman orang jahat memang mati digantung di kayu salib memang itu hukuman pada masa itu gitu ya kan betul kata si Paulus dia kutip juga karena memang ada tertulis ya ulangan 2,1,2,3 seorang yang digantung terkutuk ya orang yang pada waktu itu disalib itu berarti siapa yang disalib pada waktu itu yang terkutuk Judas anda sudah menolakkan Yesus terkutuk atau kau terima Yesus terkutuk mbak membuka tadi apa keluaran tadi mbak buka ya keluaran apa ulangan iya ulangan ulangan berapa mbak ulangan 27,25 terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata kabul amin kabulkanlah jadi ulangan 25 ya 27,25 ini pasti kalau kita ngobrol sama si Rasmi ini pasti berisik karena dia di jalan loh aduh kacau bikin sakit kuping insyaallah cantik kali tadi ininya ya kadron naiklah Chris ayo naik yang kadron itu Yesus loh kadal gurun Yesus kadron kadal gurun Yesus tinggal di padang gurun itu baca Bible Yones 11 mbak ini tengok mbak mbak membawakan ulangan 27 ya sementara disini banyak kata-kata terkutuk mulai dari ayat 15 saya baca terkutuklah orang yang membuat patung pahatan terkutuklah orang yang memandang rendah ibu iya saya tahu itu sepuluh iya saya tahu pada masa itu setiap orang jahat dihukum gantung di kayu salib itu memang pada masa ini pada masa berkata ini kan kitab taurat mbak ini yang mbak baca ini kitab taurat disini Yesus belum lahir sebentar belum ada disini mbak sebentar sebentar oke sebentar saya jawab Yesus belum lahir dan Yudas juga belum lahir di ulang ini mbak ini cerita di kitab taurat di masa saya tahu ini taurat siapa bilang ini di perjanjian baru sebentar saya jawab Yesus dan Yudas belum ada disini pada hukum ini keluar Yudas dan Yesus belum ada disini mbak gitu ya makanya oke oke sebentar disini tertulis ya ini di ulangan ini kan pirman Tuhan disitu apa anda sudah menolak kalau itu pirman Tuhan di perjanjian lama kalau anda sudah menolak itu jangan pakai perjanjian lama buang buang itu bukan yang menerima suap aja disitu yang terkutuk kan banyak gitu loh banyak disitu yang terkutuk iya yang tapi konteksnya konteks yang tertulis disini yang terkutuk lah orang menerima suap itu jelas tertulis dipirmankan Tuhan kalau saya ngomong kom iut kita pakai headset kacau juga ini orang diskusi ini ya di dalam ulangan itu aku tahu itu perjanjian lama tetapi itu pirman Tuhan kecuali kalau kau sudah menolak perjanjian lama buang jangan ditempel di bibelmu jangan disatukan dengan perjanjian baru disini tertulis terkutuk lah orang digantung pada kayu salib kemudian baca Galatia 313 apa kata si Paulus itu Paulus Bota itu memang bikin masalah ya Kristus telah menebus kita dengar kata-katanya si Paulus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita jadi Ezek itu mengambil kutukan karena ada tertulis terkutuk lah orang yang digantung pada kayu salib ya si Paulus langsung menghubungkannya dengan ulangan 2123 seorang yang digantung terkutuk si Paulus ini yang harus protes karena dia yang menulis di Galatia 313 bahwa yang digantung itu Yesus yang digantung itu terkutuk kau menolak kalau Yesus terkutuk berarti betul karena disini yang terkutuk itu yang menerima suap siapa yang menerima suap Judas Judas yang menerima suap menurut firman Tuhan di perjanjian lama yang terkutuk itu yang menerima suap orang benar itu jadi ganti orang pasi ya orang benar itu menjadi orang pasi menjadi tebusan bagi orang jujur kau sudah mengaku tadi tapi kau kembali mengingkari kata firman Allah di perjanjian lama kau malah mengaminkan perkataan Paulus padahal kau tadi mengingkari juga bahwa Yesus itu terkutuk padahal apa kata Paulus Yesus terkutuk Galatia 313 yang mana ini kau harus konsisten kau mengamini kata-kata Paulus ini yang terkutuk mbak kita bahas yang terkutuk tadi mbak bahas ayat 25 terkutuklah orang yang menerima suap oke itu Judas ya kan jadi yang ayat 23 nya ini terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan ini ya kan jangan ambil semua kamu pikir Yesus dituduh tidur sama mertuanya orang tuanya enggak kita ambil satu poin yang menggantikan ini siapa yang menerima suap Judas yang tidur dengan ayahnya siapa kita buat kenapa itu kan beda poinnya poin yang saya angkat ini ulangan 27 25 yang aduh bego juga ini semua permantuhan mbak kan mbak bilang ini permantuhan kalau semuanya kamu ambil kalau semua kamu ambil kalau semua kamu ambil tidak ada Kristen kalau semua kamu ambil di perjanjian lama ini kan kita bahas tentang penyaliban aduh host mute dulu host malas saya sama orang begini nih enggak bisa diskusi enggak bisa kau diskusi siapa kalau semua kamu ambil perjanjian lama perjanjian lama itu terkutuk orang yang disalib siapa yang disalib siapa yang disalib siapa yang disalib siapa yang disalib perjanjian lama di ulangan 21 23 terkutuk orang yang digantung aduh enggak bisa dia diskusi sama yang lain aja sama yang lain aja nyerocos enggak bisa dia rasmi begini rasmi ketika bundara kau sedang menjelaskan selesai menjelaskan bunda rama menjawab ya ketika bunda rama menjawab kamu diam dulu ya kan lalu kita bahas sesuai dengan konteks konteksnya ini kan tentang pembahasan yesus dikutuk ya bentar dengar saya kan tenang oh si abu bakar ya yang terkeliling lari ke abu bakar pula ya kan yang terkutuk ini bentar dulu bentar dulu burasmi saya menengahin menengahin biar diskusi ini yang dibawa mendapatkan edukasi biar gak saling perang-perang suara begitu kerasukan dia mulai kerasukan dibahas ya kalau gak ngerti gak usah dibahas saya tanya yang teku-teku yang lain ini siapa kita buat jawab burasmi burasmi ini anak kecil apa orang besar kerasukan dia dengarkan dengarkan burasmi dengarkan jangan-jangan saya gak suka diskusi kayak begini dengarkan iya dengarkan dulu kamu kan sedang berdiskusi dengan perempuan saya tidak campur saya tidak mencampur dengarkan ini kan urusan perempuan dengan perempuan berdiskusi maka ketika ibu mau diskusi ini secara beradab beredukasi ibu itu harus mendengarkan aturan aturan ketika orang berbicara ibu diam setelah mendengarkan pembicaraan itu ibu boleh bantah boleh bantah dan tidak boleh keluar dari konteks pembahasan ibu dengarkan dulu konteks pembahasannya adalah tentang siapa yang dikutuk pengakuan ibu apakah ibu membenarkan yesus dikutuk di tiang salib atau tidak itu yang dibahas jangan lari ke abu bakar jangan lari tentang peniduran penidurannya dibuka kitab ulangan kita bahas lah ulangan 27 ayo kita bahas iya dibahas iya akan dibahas ibu ngerti bahasa Indonesia enggak maksud saya begini ketika mau bahas ulangan ketika mau bahas ulangan ibu jangan ngerocos terus nanti bagaimana orang mau ingin membantah karena ibu ngomong terus jadi enggak bisa dibantah mau saya kalau ibu ingin membahas tentang kajian dalam alkitab ibu boleh ibu tayangkan dalil dalam alkitab setelah menjelaskan memaparkan lalu disanggak oleh bunda rama ketika bunda ramba menyanggak kamu enggak boleh ngomong tunggu selesai bunda rama ngomong baru kamu ngomong itu baru beredugasi secara dewasa boleh ya boleh sepakat tidak purasmi kalau enggak silahkan turun oke oke kita bahas tadi kalian buka ulangan 27 oke tapi jangan merocos lagi ya ketika ibu bertanya tentang ulangan bunda rama menjelaskan ibu diam jangan di di apa diselip-slip lagi ya oke silahkan bunda rama ya kalau kita lihat di bibel ini memang banyak terkutuk poin yang antara lain yang kita bahas ini yang menerima suap yang tidur dengan yang membuat patung itu terkutuk coba kita lihat ya berapa berapa belas ketuk-kutukan ya terkutuk yang memandang rendah ibunya terkutuk yang membawa seorang buta ini kan artinya ada poin-poin dimana kita itu terkutuk mereka itu terkutuk terkutuk orang tidur dengan istri ayahnya terkutuk orang tidur dengan binatang terkutuk orang tidur dengan saudaranya terkutuk orang tidur dengan mertuanya terkutuk orang membunuh sesamanya terkutuk orang membunuh sesamanya itu membunuh Yesus terkutuk orang menerima suap untuk membunuh ini poin-poinnya disini siapa-siapa saja yang terkutuk antara lain terkutuk orang menerima suap siapa yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang jujur yang benar Judas jadi menurut Paulus yang Anda sudah mengimani tadi mengatakan bahwa Yesus tidak terkutuk, berarti betul yang terkutuk itu Judas karena dia yang menerima suap ini poin yang kita ambil gak mungkin kita bahas semua siapa-siapa yang terkutuk, masa kita rancu membahas semuanya, satu-satu kita bahas yang terkutuk, ini poin yang kita ambil terkutuk, yang membunuh semua suap tuh jangan kau mau bahas satu perikop ini yang terkutuk-kutuk siapa lama kita bahas yang kita angkat ini tentang penyaliban, dan dikonfirmasi bahwa Yesus itu menurut Cipaulus di Galatia 3.13 terkutuk, anda sudah menolak, anda tidak mau kalau Yesus terkutuk, berarti betul Judas yang terkutuk Judas yang disalir yang terkutuk yang lain ini tidak dihukum gitu, ya siapa saja yang menerima suap terkutuk, siapa-siapapun orang yang menerima suap terkutuk karena Judas termasuk orang yang menerima suap ya dia terkutuk nah, kau ketawa menertawai data-data bibelmu kenapa? kenapa kau tertawa menertawai data-data di bibelmu semua yang menerima suap tanpa terkecuali siapapun yang menerima suap pasti terkutuk kebetulan sebetulnya kebetulan Judas yang menerima suap untuk membunuh Yesus maka dia yang terkutuk poinnya disitu makanya yang kita angkat ini pembunuhan karena kebetulan Yesus itu dibunuh oleh seseorang dengan cara menerima suap makanya kita lari ke sana mengangkat ini seandainya kita bahas seorang laki-laki yang tidur dengan saudara perempuannya kita tidak bahas tentang yang tidur dengan siapa-siapa enggak kita bahas dengan orang yang membunuh orang yang menerima suap yang kita bahas ini makanya kita angkat ini yang dua empat terkutuklah orang yang eh bukan dua empat bukan dua lima yang kita angkat ya terkutuklah orang yang menerima suap itu yang kita angkat banyak yang terkutuk banyak yang menerima suap tetapi Judas itu kebetulan di dalam bibel munarasinya menerima suap untuk membunuh Yesus pengkhianatan Judas itu dengan suap untuk membunuh Yesus sendiri oke oke jadi yang saya tanya yang menerima suapkah yang dihukum di gantung salib ya disini tertulis terkutuklah yang terkutuk kita angkat terkutuklah orang yang menerima suap Judas menerima suap apa Judas menerima dodol kan dia menerima suap karena karena Yesus itu datang menebus dosa umat manusia semuanya mana perkataan Yesus mana perkataan Yesus bahwa eh rasmi aku datang untuk menebus dosa-dosamu mana makanya aku katakan mbak bedakan ulangan ini kita tau disini mana datamu kamu nyerocos malas aku sama orang nyerocos nyerocos tidak pakai datang aduh ayah datuk datuk hadapi nih perempuan cerewet ini hadapi dimana Yesus lahir diulangan mbak aku tanya dulu mbak ayah dimana lahir terus kenapa kok pak eh Yesus itu ada pada zaman di perjanjian lama perjanjian baru itu baru Yesus sudah terangkat Yesus itu disalip apa ya dinarasikan disalip ada orang yahudi sana di perjanjian lama itu narasinya Yesus begitu di perjanjian mbak perjanjian baru itu Yesus sudah tidak ada perjanjian baru itu Yesus sudah tidak ada jangan bilang ini orang goto benar ya eh eh kasihan yang gak tau apa-apa dia eh mute dulu host host mute dulu sedikit host di abad 1 itu Yesus ada perjanjian baru itu ditulis abad 4 woy dimana aduh gak ada ilmu dia perjanjian lama itu di abad Yesus itu di abad 1 perjanjian baru itu di abad 4 baru ditulis itu biblos di abad 18 baru ditemukan itu biblos kalau gak tau jangan bahas abad 1 aduh kampret kampret abad 1 itu Yesus jadi dia itu hidup diantara orang-orang Yahudi sana ketika terangkap baru dinarasikan di abad 4 itu i i bobo dia contohnya tadi ulangan mbak bilang ulangan jadi kalau Yesus di perjanjian lama dimana ayatnya ulangan kak keluar lah Yesus itu orang Yahudi orang Yahudi dimana ayatnya kan ada ayatnya kalau di perjanjian emang kau pikir Yesus itu di perjanjian baru perjanjian baru ada itu abad 4 di perjanjian lama aku tak tahu dimana makanya aku tanya mbak dimana Yesus orang Yahudi di perjanjian lama oke kita gak usah bahas tentang itu ya saya tanya dimana Yesus juru selamat bagi Kristen pemakan babi itu aja dulu kau jawab deh dimana Yesus juru selamat bagi Kristen yang pemakan babi seperti kau ini seperti kau matius 1 ayat 21 mbak baca baca tuh untuk Kristen ya yang makan babi kayak kau ya ya yang namanya umat Yesus itu adalah Kristen baca data kamu baca tunjuk data baca saya baca ini untuk Kristen matius 1 ayat 21 iya akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia lah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka nah kau disitu ada Kristen ada Kristen ada Kristen ada kata Kristen disitu ada kata Kristen kata Kristen ada disitu kata Kristen emang-emang Yesus itu diperuntukkan untuk siapa Yesus diperuntukkan untuk siapa Yesus diperuntukkan untuk orang Israel Yesus diperuntukkan untuk orang Israel kata Yesus di Matius 25 di Matius 15 apa kata Yesus dengarlah orang Israel yang aku katakan bukan bukan negara-negara si kabret kata kata Yesus kata Yesus di Matius 15 ya dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Yesus itu ya Allah kenapa aku kesitu ya dengarlah orang Israel aduh kok kacau saya negara-negara si Ibu Rasmi ini ya nah kita ke apa kata Yesus berasmi ya apa kata Yesus aku diutus di Matius 15 aku diutus hanya kepada bangsa Israel yang sesat dari bangsa Israel dia itu untuk orang Israel bukan untuk orang Kristen Kristen itu mana diakui di Israel malah diludai salib di sana gak ada Kristen itu berkembang dipatikan sana di Roma kemudian menyebar ke Eropa dibawa penjajah masuk ke Indonesia itu kalau mau dibuka otakmu ya ah kan dia googling nih si kabret gak bisa dia diskusi kok naik diskusi modal congur kamu ini saya kasih tau ya teman-teman Kristen itu yang mau diskusi bermodal dikit pakai dua perangkat supaya gak kita nunggu-nunggu kalian googling kamu bermodal dikit cuma mau naik modal congur ngapain ke menabung tuh beli perangkat supaya kita gak nunggu-nunggu kau googling udah congur bikin emosi ini seru banget nih kalau perempuan dengan perempuan ini tapi giroh banget bunda ramu masya Allah kami udah mau tujuh tahun ini ini pandai bersilat lidah lah pandai bersilat lidah ya kan dia tuh lagi kita bersilat lidah bilang orang tak mengerti saya saya tanya buka ulang coba ditanya dulu barasmi kan tadi pertanyaan dari bunda ramah begini bu rasmi bunda ramah tadi bertanya yesus diutus hanya kepada badi israel di dalam matius iya maksudnya begini lanjut 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 pembahasannya biar gak tinggal kelas biar gak itu-itu aja lanjut tadi kan bunda ramah mengatakan coba bu rasmi buktikan yesus datang itu diperuntukkan kepada orang kristen maka ketika bunda ramah menurunkan ayat di dalam matius bahwa yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari ibani israel tugas bu rasmi sekarang membuktikan dimana yesus itu di dalam alkitab datang untuk kepada orang kristen pakai dalil nah silahkan bu rasmi oke ini yang menulis ini firman yesus ini murid-muridnya ya toh matius marcus lukas johannes ini mewartakan injil bersama paulus berarti sama-sama kristen kok karena paulus ditanya lendek yang ditanya jauh kalau kau masih waras paus pertama di roma paus pertama itu kristen katolik berarti matius marcus lukas johannes kasihan 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 inilah orang-orang tersesat ini hanya pengimani doktrin ya tapi ada gak disitu disebutkan kristen bu rasmi seperti yang tadi ditanyakan oleh bunda rahma karena kan bunda rahma kan tadi menurunkan dalil kan bahwa yesus diperuntukkan hanya kepada bani israel nah maka bu rasmi punya tanggung jawab sabar saya yang saya minta itu ini yang saya minta itu ini bu rasmi disini tertulis Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang israel yaitu yesus dimana data di bibelmu ya karena kau mengakui kau pengikut yesus yesus adalah juru selamatmu coba tunjukkan dimana yesus itu juru selamat bagi oten yang suka makan babi ini tunjuklah disini yesus juru selamat bagi orang israel loh ya dimana disitu kristen kan kepada umatnya umatnya itu siapa orang-orang yahudi sana orang israel umatnya yesus dimana umatnya oh bukan kau tersesat bukan 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 itu karangan itu karangan-karangan para penulis bukan saya minta aduh bersama dengan benar kenapa kau naik diskusi gak ada ilmu umus sih di sini saya minta data karena kau yakini yesus itu juru selamatmu mana dia juru selamat bagi oten pemakan babi disini tertulis yesus juru selamat bagi orang israel bukan bukan satu bukan satu bukan satu saja bisa dua dikurang satu hasilnya satu bisa satu dikali satu dikali satu hasilnya satu oten oten ada lima penyakitnya jadi itu namanya ilmu ilmu oten pura-pura gila yang kedua tambahnya asumsinya yang ketiga oten tiba yang kutanya kasih yang kutanya ini oten oten ada banyak penyakitnya yang pertama oten suka mutar-mutar yang kedua lebih baik kau aku nyanyikan oten pura-pura gila yang ketiga oten daripada melayani kau diskusi saya ikut pusing saya lebih saya nyanyikan ya kan dia ketawa bisa menyangi saya tembak dijawab itu beresmi coba dijawab beresmi dijawab itu selamatnya bagi orang Israel apa orang di luar Israel maju datu aja hadapi ini si bagi bagi kata Yesus di luar Bani Israel itu disebut dengan guguk yang aku mengikut Yesus Matthew 15 27 itu datanya Matthew 15 24 Yesus berkata aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel di Matthew 27 Yesus bilang sama wanita tersebut tidak pantas memberikan remah-remah kepada anjing jadi yang aku-ngaku pengikut Yesus itu dari di luar Bani Israel disebut guguk itu data data itu Matthew 15 27 kalau murid-murid Yesus tidak ada yang tidak berkulub tidak ada yang berkulub murid-murid itu tidak berkulub semuanya mana ada murid-murid pengikut Yesus yang berkulub saran saran saya untuk oten-oten yang mau naik diskusi tolong apa ya perangkatnya itu apa senjatanya untuk naik diskusi itu harus lengkap gitu loh pakai dua perangkat supaya kok enggak kita tunggu kok googling kita tunggu kalian mereka bilang dia itu orang-orang berpunya orang-orang kaya beli perangkat beli perangkat bunda ini kita bacain kita bacain kita bacain besarin punya saya hal selamanya saya hal ini kita bacain ayatnya matius 15 matius 15 ayat ini ya matius 15 ini ya matius 15 matius 15 ini apa kata yesus disini aku diutus iya 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 dari badan israel 24 ya ini perempuan kenaan yang percaya ini perempuan kenaan yang percaya ini sama dengan berasmi yang percaya sama yesus disebut guguk ya ya apa kata yesus ya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat israel tuh aku diutus hanya jadi yesus diutus hanya kepada domba-domba hilang dari bani israel umat israel nah ini apa kata yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing jadi perempuan yang kaya berasmi ini menurut yesus adalah guguk ini datanya itu itu orang kataan siapa orang kataan siapa orang kataan ini yang percaya sama yesus ini perempuan kataan ini yang perempuan kataan lalu yesus yang ngaku mengikut yesus dari kataan yesus sekarang orang kataan ini siapa orang kataan siapa orang kataan itu orang orang sebelah mesir dekat mesir jadi orang ini ngaku mengikut yesus maka datanglah seorang perempuan karena anda di edara itu dan berseru kasih inilah aku ya Tuhan anak daud karena anakku perempuan karena seorang setan sangat menderita tapi yesus sama sekali tidak menjawabnya lalu mulutnya datang dan meminta dan minta kepadanya suruh lah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak jawab yesus aku diutus hanya kepada lembah-lembah yang lain dari umat Israel tapi perempuan itu mendekat dan menyembah diam sebelum kata Tuhan tolonglah aku tapi menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan lembah kepada anjing kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu anak anjing ini siapa perempuan itu maka nama-nama yang jatuh dari jatuhannya maka jadi yang di luar banding Israel itu disebut anjing oleh Yesus ini datanya yang aku pun ikut Yesus itu kan perempuan kenaan iya anda perempuan mana anda perempuan mana aku keturunan Israel siapa bilang kau keturunan Israel dari mana kau orang Kristen keturunan jahudi saya lihat apa orang Kristen keturunan Israel lu dari Roma di mana dimana 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 makanya aku bilang oten ini gila gila kapan sejak kapan sejak kapan eh eh sejak kapan Kristen itu keturunan Israel eh sejak kapan keturunan Israel kalau keturunan Israel itu eh kulupnya disunat gak ada keturunan Israel yang disunat kulupnya kenapa keturunan keturunan Israel tersebut disunat gak usah dilayani serius ini karena Yesus tidak menengah sunat Yesus meningat hati bang Yesus Yesus saja disunat eh Yesus saja disunat Paulus disunat Paulus disunat sunat kalau menghujat Allah eh kau yang kalian Kristen yang menghujat Tuhan kalian sebut Tuhan itu jadi manusia perjanji Israel 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 itu tidak mau ada Tuhan jadi manusia jijik mereka jijik mereka orang Israel itu cuma ajaran pagan Romawi dan Patikan dan Yunani eh orang Israel jijik punya Tuhan yang mengakui Tuhan bisa jadi manusia karena orang melahirkan menurut menurut Bible perjanjian eh dengan resmi resmi eh dengan resmi dimana orang Israel dikatakan kayak gitu dimana ayatnya mengadang Yesaya 46 nomor 5 Yesaya 46 nomor 5 nah kalau orang yang melahirkan itu menurut perjanjian lama itu najis seminggu 7 hari masa anak Tuhan yang lahir di najis menurut perjanjian lama orang yang menurut orang yang menurut selama 7 hari itu itu datang di perjanjian lama kan karena kenapa perjanjian lama gak genap makanya datang itu Israel kau perjanjian baru menurut orang Israel perjanjian baru itu eh dengar resmi eh dengar resmi eh 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 menurut orang Israel perjanjian baru itu adalah perjanjian setan menurut orang Israel perjanjian baru adalah perjanjian setan karena kita tahu itu kurang bagus kurang bagus eh 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 keluar eh keluaran 27 eh eh dengar dengar eh terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan jadi karyan ini terkutuk kenapa Yesus datang menggenapi hukum Taurat jawab dulu menggenapi itu eh gini contoh 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 jawab dulu eh iya aku jawab aku jawab Matthew 5 17 ya eh Matthew 5 17 sampai 20 Yesus datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat tapi menggenapinya menggenapinya bukan membunuh Yesus kenapa digenapi saya tanya dulu kamu iya karena hukum yang eh contoh ya yang menggenap itu apa karena kurang bagus udah siap kurang kurang bagus kurang bagus kalian itu eh Yesus 5 nomor eh 2 15 eh dengan matinya dan apa kata si Paulus gila apa kata si Paulus gila dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah mematalkan hukum Paulan ya kan berkata Paulus ini menggenapi itu menggenapi itu bukan menyadarkan ya tidak tapi digenapi berat ya genapi itu apa apanya yang digenapi yang kurang yang kurang menyadakan menggenapi itu menyadakan kurang kurang menggenapi itu menyadakan eh resmi resmi eh suaramu kalau 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 dilang sama aku ya suaramu menggenapi itu bukan membatalkan menye eh menggenapi itu bukan membatalkan tapi melengkapi apa yang masih kurang contoh 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 ya contoh duit kuasa puluk sembilan gua kenapa jadi sepuluh bukan duit sembilan terus dihilangin ditiadakan kalau Paulus bukan menggenapi tapi ini diadakan dikata menggenapi kitab taurat berarti seluruh isi kitab taurat jangan kau baca satu satu iya menggenapi itu eh menggenapi itu artinya bukan menghilangkan seluruhnya seluruhnya say eh menggenapi itu rasmi rasmi eh menggenapi itu menghilangkan menghilangkan si kitab taurat digenapi oleh Yesus iya menggenapi itu dan kalian kenapa menghilangkan kenapa kalian hilangkan kitab taurat kenapa kalian hilangkan kitab taurat kenapa kalian hilangkan kitab taurat kan nanti akhir zaman 41 jadi sebelum hilang dengar rasmi kenapa kau hilangkan kitab taurat kenapa kau hilangkan kitab taurat Kenapa kau hilangkan kitab Taurat rasmi Kenapa kau hilangkan hukum Taurat Dengar, di perjanjian lama dikatakan Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan Kenapa kau tidak melakukan hukum Taurat Karena akan ditiadakan, ngapain dilakukan Masih kau terkutuk, kau terkutuk Kau terkutuk, kau terkutuk Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan Maksih kau terkutuk, kau terkutuk Iya, keluaran 276 Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan Dengar Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan Kau hilangkan hukum Taurat, kau manusia terkutuk Keluaran 276 Jadi orang Kristen yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan Terkutuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, eh, yang Kristen yang dibawa naiklah Yang satu lagi, naik satu lagi Jafri, Jafri lu Kristen apa Islam? Gurunda, izin Gurunda Saya mantan Kristen Gurunda, ada Taurat Gurunda Oh, siap-siap, selanjutnya Pak Taurat Iya, jadi Gurunda bisa tanya Tentang iman saya dulu, Gurunda Biasa jawab, biar tahu rasmi ini Saya tidak tega, Gurunda Yesus katanya nebus dosa manusia Tidak masuk logika, Gurunda Makanya saya tobat Dari penyembah manusia Saya sayang Yesus Karena tidak mungkin Yesus Yang katanya anak Allah Yang katanya begini, Gurunda Inilah anak yang aku kasihi Hanya kepadanya aku berkenan Eh, mana mungkin Tuhan Allah Bapak Yesus itu tega anak yang disalib Dihinakan Gurunda Padahal di Ibrani 5 nomor 7 Jelas Doa Yesus selagi anak Soleh Anak yang disayangi Allah Bapaknya Dibiarkan begitu saja, Gurunda Doanya pasti dikabulkan, Gurunda Makanya saya tobat, Gurunda Masa dibilang terkutuk Manusia di kawai salib Galatia 13 Tidak masuk akal, Gurunda Jadi bagi teman-teman Kristen Tobatlah Karena ratusan ayat di bibel Ternyata disuruh tobat, Gurunda Gini Gini Di perjanjian lama Persembahan Yang harum bagi Allah itu adalah Persembahan Persembahan Dinatang pernah Imamat 1 nomor 2 Bahkan di amini oleh Yesus Dalam Matius 8 nomor 4 Dilatinya Perintah Yesus kepada buahnya Oleh Paulus Disebut Efesus 5 nomor 2 Efesus 5 nomor 2 Yesus adalah korban persembahan Yesus disetarakan oleh Paulus Seperti binatang Jadi Jadi Gurunda Penyambahan manusia itu Gurunda Imamat 21 21 Itu adalah Konsep pagan Betul Betul Ternyata Gurunda Ternyata 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 Tapi Dgalam kitab Hukum Taurat Ada 10 Hukum Taurat Pertama Jangan menyembah ilah lain Kalian menyembah Yesus ya Jangan membuat patung Kalian membuat patung ya Kemudian Jangan berzina Nah kalau hukum-hukum ini hilang Kalian boleh semaunya Karena hukum taurat itu tidak berlaku lagi menurutmu Rasmi, boleh berzina Saya jawab, boleh saya jawab Ya silahkan, dalam hukum taurat Dikatakan Jangan berzina Boleh berzina Boleh saya jawab Ya Punyakah saya menjawab Ya silahkan, silahkan Oke Oke Yang pertama tadi kalian bilang Yesus itu adalah manusia Ya Oh jadi berarti Manusia hebat dong dia ya Bisa menggenapi hukum taurat ya Ya Adakah manusia yang bisa menggenapi Firman Allah, hukum taurat Firman Allah toh Iya kan Ada manusia yang bisa menggenapi firman Tuhan Oke 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 Ada manusia yang bisa menggenapi Tuhan Sebab banyak penyesat yang telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Yesus yang diurapi Datang sebagai manusia Manusia loh Ibrani 3 Tiga nomor tiga belas Yesus itu tetap sama hari ini Dan hari kemarin Hari ini dan selama-lamanya Tetap manusia Saat luka satu nomor tiga satu Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Manusia Markus 16 Nomor 16 Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Anak manusia Mana Tuhan yang disitu Matius 11 nomor 25 Yesus berkata Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi Yang Tuhan bahas siapa Bapak langit dan bumi Bukan Yesus yang Tuhan Yesus itu Nabi Matius 21 nomor 11 Inilah Yesus 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 Nabi dari Nazaret Nabi dia kok Siapa bilang dia Tuhan Udah Udah saya Tunjukkan datanya saya resmi Tunjukkan datanya Udah Tadi aku datang mengenapi hukum Taurat Ya Abang bilang dia manusia Dia Nabi Berarti Nabi yang mengenapi Kitab Taurat Gitu ya bang ya Gini ya Gini ya Resmi ya Gini ya Oke oke Sejawab Nah Yesus datang mengenapi hukum-hukum Musa Mengenap hukum Musa Yang diturunkan kepada Yang diturunkan oleh Allah Kepada lebih Musa Jadi saat itu Belum ada hukum-hukum Yang berkaitan dengan yang lain Maka turunlah Nabi Isa Maka Nabi Isa Eh Yesus tersebut Yesus tersebut itu mengenapi itu Artinya Melengkapi hukum-hukum Dari Tuhannya Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada ku Telah aku sampaikan kepada mereka Yohanes 17 ayat 8 Berarti Yesus itu cuma penyampai firman Iya kan Mengenapi kitab Musa kan Betul Sebagai Nabi dia mengenapi Gak masalah Dia kan Nabi Dia Nabi Adakah Oke Adakah Nabi lain yang bisa mengenapi kitab Taurat Al-Quran itu Mengenapi Bahkan Eh dengar ya Al-Quran Bahkan Al-Quran adalah Eh dengar Yang saya tanya Adakah Nabi lain yang bisa mengenapi Eh Gak berarti Nabi dia Kalau mengenapi Eh hukum Taurat itu kan dari Tuhan Kalau dari Tuhan Tapi dia Eh Eh dengar resmi Nabi lain yang bisa untuk itu loh bang Maksud saya Eh Nabi Muhammad lah yang Eh dengar ya Nabi Muhammad lah yang Menyempurnakan hukum-hukum Menyempurnakan hukum-hukum dari Nabi Adam sampai ke Nabi Yesus Hukum-hukum itu Di Di Iya Di Yesus tidak pernah mengajarkan Hukum waris Yesus tidak pernah mengajarkan hukum perkawinan Eh dengar ya Dengar ya Eh dengar ya Apakah pernah Yesus mengajarkan hukum perkawinan Eh dengar Eh dengar Eh dengar Dengar Dimana Yesus mengajarin Mengajarin hukum perkawinan Dimana ayatnya Mana ayatnya Kenapa lari ke perkawinan Iya hukum perkawinan Dimana diajarkan oleh Yesus Emang Ada Yesus mengajarin Ya Ada gak Yesus mengajarin hukum perkawinan Lari jalur Iya matanya digenapi Ada gak Yesus menyebelakan hukum perkawinan Eh hukum dagang Ada gak Ada gak Ada gak Yesus mengajarin hukum perkawinan Hukum waris Ada gak Mana Yesus mengajarin hukum perkawinan Eh Masmi Mana Yesus mengajarkan hukum perkawinan Hukum dagang Hukum waris Mana Mana ayatnya Mana hukum perkawinan Dalam nanti yang diajarkan Yesus Satupun Yesus gak ada Mengajarkan hukum perkawinan Apa syarat syah kawin Gak ada Apa itu hukum nikah Hukum perkawinan Hukum dagang Hukum waris Mana diajarkan Yesus Gak ada bang Gak ada Kau itu nikahin Semau maulu Gak ada yang sudah mengajarin Paulus juga mengajarin Mau maunya gereja Gak 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 Mana ada hukum perkawinan Di bibelmu Mau bilang menggenapi Mana menggenapi Yesus itu Nah biar kita cari ya Biar kita cari 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 hukum perkawinan Yang diajarkan oleh Yesus Kalau ada Gue ngesap Gak terima Gak terima ya Silahkan cari Silahkan cari Hukum perkawinan Hukum dagang Hukum waris Dimana Dimana ayatnya Tunggu tunggu Biar saya cari Ya cari cari Hukum dagang Hukum waris Yang diajarkan oleh Yesus Mana ayatnya Kalau ada hukum perkawinan Diajarkan oleh Yesus Gue ngesap Dua kilo Google lagi Nengok google Mana ada Yesus Mengajarkan hukum perkawinan Biar aja bang Datuk Biar dicarinya dulu Cari Sampai mampus Kalau ada Itu aja dikejar Bang Datuk Mana hukum perkawinan Yang diajarkan Yesus Yang gak ada lah Gurunda Dia itu kan Nabi Saya gak tebak loh Gurunda Sampai kiamat kurang dua hari Kalau ada hukum perkawinan Yang diajarkan Yesus Buat siap Malaikat loh Saya semua udah bilang sama dia Ada dalil Diajelas Bahkan dia lebih tinggi Sedikit dari Musa Berarti dia nabi Bukan Tuhan Masa Diajarkan Ini kan hal Bicara Salah berkawin apa Dalam bibelmu Apa salah saya kawin Hukum perkawinan apa Hukum walis apa Hukum kawin yang penting enak Penting enak Ada resmi Ada Apa hukum perkawinan Menurut Yesus Apa resmi Sampai dunia kiamat Kurang dua hari Kalau ada hukum perkawinan Diajarkan Yesus Buang esot Dua kilo setengah Sudah gerundas Sotobat Ayo gerundas Ini Semua Dikasih pun semalam Ditolak dia Iya Imannya aja Mudalnya Jangan gitulah Ini demokiam Berasmi Toba Yesus Malah marah Disebut Tuhan Karena memang Kamu Mengertikan Salah Eh Resmi Mana ayatnya Yesus Mengajarkan hukum perkawinan Mana ayatnya Ini 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 Matius 19 Apanya Apa Sarat Apa Sarat Pesahak Perkawinan Matius 19 Ayat 4 Baca Jawab Yesus Tidakkah Kamu Baca Bahwa Ia Menciptakan Manusia Sejak Semula Menjadikan Mereka Lahir Lahir Yang ditanya Hukum Perkawinan Menurut Yesus Apa Kok Menciptakan Yang Saya Tanya Hukum Perkawinan Apa Apa Sarat Saratnya Adakah Pakai Di gereja Apakah Dika Di gereja Apakah Pakai Pakai Sarban Pakai Sarban Pakai Mana Hukum Perkawinan Yesus Pakai Pakaiannya Yang Kamu Bahas Semuanya Adakah Eh Eh Izin Dari Bapak Atau Mas Mahar Atau Apa Hukum Perkawinan Menurut Yesus Gila Kamu Yang Mananya Kamu Bahas Ya Hukum Perkawinan Menurut Yesus Apa Hukum Perkawinan Eh Hukum Perkawinan Dan Percerian Menurut Yesus Apa Dengar Ini Dikatakan Yesus Ya Semula Allah Menciptakan Laki-laki Dan Perempuan Berarti Itu Sepasang Jadi Langsung Kawin Jadi Langsung Kawin Jadi Kalau Langsung Kawin Punya Anak Gitu Demikianlah Mereka Bukan Lagi Dua Jadi Cukup Eh Eh Jadi Langsung Wik Gitu Gila Kamu Makanya Kau Dengar Demikian Mana Kupak Kawin Nya Eh Mana Kupak Kawin Contoh Di Gereja Kawin Itu Dajakan Yesus Eh Di Gereja Itu Ada Yesus Kawin Itu Karena Itu Apa Yang Dipersatukan Allah Ya Langsung Wik Wik Enak Banget Ya Aku Besok Aku Besok Wik 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 Langsung Kawin Hukum Perkawinan Itu Apa Menurut Yesus Jadi Kalau Itu Yang Bawa Jadi Langsung Wik Wik Bersatukan Alah Tidak Boleh Ditarakan Manusia Ini Hukum Ya Tidak Alah Gimana Bersatukan Alah Tidak Bersatukan Manusia Ini Hukum Carat Carat Apa Carat Carat Apa Carat Carat Apa Eh Kalau Gue Kuek Eh Kalau Gue Kuek Eh Eh Kalau Gue Kuek Itu Udah Bisa Nggak Jadi Suami Istri Eh Jadi Kalau Gue Udah Wik Wik Udah Wik Wik Sama Kerempuan Kristen Itu Langsung Langsung Eh Berarti Kelamin Laki-laki Ketemu Dengan Kelamin Wanita Itu Langsung Kawin Gitu Kenapa Yang Dipertemukan Ini Ini Hari Minggu Kuduskan Hari Tuhan Saya Aduh Aku Nggak Perno Perno Hari Minggu Kelamin Laki-laki Ketemu Sama Laki-laki E Puan Itu Hari Minggu Hari Minggu Iya Maksudnya Gimana Ini Apa Sarapnya Sarapnya Apa Aduh Sai Hari Minggu Sai Hari Kudus Ini Sai Sarapnya Apa Siapa Bilang Yesus Nggak Ada Kudus Minggu Apa Sarap Ini Apa Sarap Resmi langsung gitu ya langsung gue pakai lo gitu maksudnya kalau dipersatukan Allah itu berarti apa-apa menurut Yesus apa-apa ini kuatannya menurut Yesus harapnya apa gila nih kan menikahi di dalam eh di dalam Islam ada salahnya pertama ya penikah itu ada ijab Kabul ada wali ada saksi ada mahar Islam itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sekarang kau itu mana yang diajarkan oleh Yesus mana ada nggak ada nggak kalau bisa menjelas ada perempuan lelaki-lelaki perempuan ada wali ada wali ada saksi Yesus barusan Bang kata Yesus barusan sama aku katanya bawa emas sepuluh kau merasukan kau setan kau mana tertulis di di Gibrilmu syarat-syarat Yesus mana keralau di eh udah kabur kawoten nah nanti Jeffrey nih selamat malam Jeffrey selamat siang Jeffrey Jeffrey selamat siang Jeffrey selamat siang buka mutenya Jeffrey monitor Jeffrey iya mana diajarkan pernikahan oleh Yesus apa syaratnya ada mempelai ada wali ada saksi ada mahar ada syaratnya dikali di Islam dikali mana syarat-syaratnya oh teman menurut Paulus semua gampang nggak ada bang apanya tuh di kitabnya bang syarat-syaratnya nggak ada dijelaskan pun halal-halal apanya pun nggak ada jadi apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan kata-kata kata Yesus jadi kalau saya nampar bini saya kalau saya Kristen saya nampar bini saya nggak masalah istri saya nggak boleh minta cerai mau saya hajar kek nggak masalah terkecuali zina bang terkecuali zina kalau berzina boleh cerai boleh tapi harus ada saksi bang saksi dan bukti iya tapi harus terang-terangan bang itu pun nggak boleh juga cerai ok 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 Jepri monitor Jepri iya si Jepri 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 Buka mute-nya Jeffrey Jeffrey, mana lo Jeffrey? Nah, ini mau bicara Soalnya mau bicara Bibel itu cuma sebatas konsep Gak ada hukum-hukum Hukum apa? Hukum dagang? Gak ada Hukum waris? Gak ada Hukum pernikahan? Gak ada Gak ada Kalau pakai hukum perjanjian lama Kejem Gak ada penyelesaian ya Bang Gak ada penyelesaian Di Bibel itu Gak ada Hutang-hukum hutang apa Gak ada Bahkan Yesus mengajarkan riba Uang minah Ini Iya, bikin KTP saja ada juklaknya Harus ada syarat-syaratnya Bikin KTP itu Ini mau nikah Mau nikah, gak ada syarat-syaratnya Mau kawin, gak ada syarat-syaratnya Bikin KTP aja Harus ada syaratnya Berdumusili Berumur sekian Di mana Di mana Teras syarat-syaratnya Perkawinan dalam Luang Bibel Yesus gak ngajarin Perkawinan Paulus gak ngajarin Perkawinan Terus apa yang mau diambil Hukumnya Semau-mau gue Halo Halo Ya silahkan Jepri Bang Jepri Salamualaikum Alaihislam apa kristen Salamualaikum Alaihislam apa kristen Islam dulu Jadi kristen Bang Maksudnya Islam jadi kristen Islam jadi kristen Gitu ya Jadi anda kristen sekarang Lalu islam Alhamdulillah kristen Bang Boleh-boleh saya uji dikit Tanya dikit Aku dulu Berarti anda berapa tahun Jadi Menjadi Jadi Islam dulu Sudah hampir Kurang lebih 10 tahun Bang Gak Anda tahu apa itu Tuman Ninah Tuman Ninah Aku dulu kan bertanya Masa sama abang Enggak Anda kan katanya Pernah jadi islam Iya Apa itu Tuman Ninah Abang lah Kalau abang yang bilang Loh Anda kan pernah Depan Aku muslim Karena aku kan bertanya Sama abang Iya Anda Aku muslim Katanya sekarang kristen Nah Kalau anda gak tahu Itu Tuman Ninah Berarti anda bukan muslim Karena setiap muslim Tahu apa itu Tuman Ninah Gak tahu aku makanya Jari kristen Bang Na'udzubillah Saya dikit ya Ya Saya suruh baca Al-Quran Atau ini Bisa gak dikit Kalau betul anda Teman tan islam Kan bertanya Dulu aku sama abang Ya karena saya uji dulu Saya uji dulu Anda mantan-mantan islam Katanya Disuruh baca Baca Disuruh Apa Ditanya Apa itu Teman Ninah Gak tahu anda Gak tahu Kan aku bilang Sama abang Karena gak tahu Ya Tahu Tahu Coba Tahu Karena gak tahu Aku Tahu Itu apa Coba Baca Tahu Tahu Coba Tahu Tahu Kok dipaksa Bang Kan Dukatanya Mantan muslim Tapi Tahu 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 Kan ku bilang Sama Iya Salat jenazah Berapa Rakaat Gak Ngerti Bang Salat jenazah Berapa Rakaat Aku Dulu Bertanya Karena Enggak Tahunya Aku Itu Maka Eh Salat jenazah Berapa Rakaat Enggak Ngerti Bunda Bang Ini Udah Kupak Sama Abang Enggak Tahu Anda Kristen Apa Anda Kristen Dari Lahir Atau Mama Mertadin Aku Kristen Tian Dari Dari Lahir Tadi Katanya Mata Muslim Aku Lahir Kristen Jadi Muslim Karena Tidak Cocok Kurasa Balik Lagi Kristen Tadi Katanya Kamu Itu Muslim Terus Jadi Kristen Sekarang Kristen Muslim Kemudian Lagi Aduh Kau Bener Bener Ini Salat Salat Jemaah Salat Jenazah Berapa Berapa Kar Sudah Aku Bilang Aku Karena Tidak Tau Balik Lagi Masa Kau Tidak Selamat Jadi Muslim Ikut Salat Denazah Tidak Pernah Aduh Ini Orang Apa Ini Apa Ajar Kau Ini Aku Dulu Bertanya Sama Iya Aku Kalau Sama Yang Aku Penipu Kayak Kau Ini Aku Jiji 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 Aku Kalau Kau Bilang Kau Itu Kristen Garia Sitten Enggak Masalah Tapi Kau Bilang Kau Itu Mantan Muslim Pindah Ke Kristen Aku Dulu Bertanya Eh Dengar Aku Paling Jiji Yang Aku Mantan Muslim Kenapa Kita Sendirilah Kita Bagus Iya Oke Bilang Sama Lembaga Alkitab Indonesia Mulangkan Kata-kata Yang Ada Dalam Al-Quran Di Bibel Mau Pertama Allah Kedua Rasul Ketiga Alkitab Kerempat Moksizat Terus Ya Ya Tikmat Tambah Lagi Safaat Malaikat Malaikat Ya Hilangkan Di dalam Bibelmu Kata-kata Tersebut Kita Tidak Kena Berlebatan Berani Kenapa Bisa Hilangkan Bang Itu Kan Dari Oh Inilah Kau Ini Imat Penipu Kau Nah Allah Itu Secara Nama Adalah Sesembahan Umat Islam Itu Bahasa Al-Quran Aku Ngomong Bentar Bang Bahasa Al-Quran Bentar Aku Bercanya Kau Mau Larang Aku Mau Larang Kami Untuk Tidak Berdebat Lagi Boleh Gampang Syaratnya Syaratnya Apa Pernah Kami Muslim Berdebat Dengan Orang Hindu Apa Dengar Lulukau Itu Apa Ada Umat Islam Berdebat Dengan Hindu Apa Ada Umat Muslim Berdebat Dengan Yahudi Apa Ada Kristen Itu Agama Nyolong Bentar Lu Aku Ngomong Bang Ada Enggak Nyolong Agama Kristen Coba Tunjukkan Eh Dengar Ya Kata Allah Yang Ada Di Bibel Itu Adalah Hasil Nyolong Dari Al Quran Aku Ngomong Bisa Nah Coba Eh Perjanjian Barumu Berasal Dari Romawi Coba Tunjukkan Dari Bahasa Romawi Ditranslatkan Menjadi Allah Dimana Dimana Katanya Sudah Aku Ngomong Bisa Ya Silahkan Allah Itu Siapa Allah Itu Persembahan Kami Persembahan Kalian Itu Siapa Allah Namanya 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 Allah Nama Contoh Gua Manusia Nama Gua Datuk Datuk Itu Pergi Kemala Pun Tetap Namanya Datuk Pergi Ke Ini Namanya Tetap Datuk Nama Gua Datuk Gua Manusia Sama Begitu Nah Allah Itu Nama Tuhan Umat Islam Berarti Abang Contoh Abang Bisa Ngomong Al-laki Bisa Ngomong Enggak Ini Orang Ini 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 Dengan Allah Itu Adalah Nama Kesembahan Umat Islam Nama Tuhan Siapa Yesus Kristus Yesus Kristus Kenapa Ada Allah Di Bibel Mu Coba Tunjukkan Allah Ini Aku Bawa Ini Ini Dia Bibel Ini Aku Bawa Bibel Ini Aduh Kok Gini Makanya Kata Paulus Kami Bah Lul Karena Kristen Begini Ini Kristus Karena Kristus 1 Korintus 4 Nomor 10 Ini 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 Kata Allah Dalam Bibel Ini Kata Allah Dalam Bibel Ini Dari Mana Diambil Dari Mana Diambil Ini Pada Mulanya Allah Menciptakan Dari Mana Diambil Ini 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 Anak Anak Ini Dari Mana Diambil Ini Jangan Diambil Dari Dari Mana Diambil Perjanjian Baru Perjanjian Baru Perjanjian Baru Perjanjian Perjanjian Baru Dari Mana Diambil Kata Allah Perjanjian Baru Ini Yang Sembah Itu Siapa Allah Yang Sembah Allah Itu Siapa Tunjukkan Persembahan Kami Orang Yang Mana Kau Orang Allah Itu Orang Astagfirullah Kok Allah Itu Orang Emang Yesus Emang Yesus Allah Bisa 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 Diterawang Bisa Jadi Yang 96 Lihat Kapasitas Kapasitas Koten Begini Nih Nih Dia Pikir Allah Itu Orang Kan Gila Ini Coba Dulu Kutanya Kenapa Dibilang Assalamualaikum Betul Nggak Itu Assalamualaikum 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 Apalah kau ini Eh Tuhan Kau Siapa Tuhan Kau Coba Yang Kutanya Eh Tuhan Kau Siapa Yesus Sejak Kapan Yesus Jadi Tuhan Sejak Kapan Yesus Jadi Tuhan Diri Sendiri Aku Tanya Dulu Sejak Kapan Yesus Jadi Tuhan 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 Bisa 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 Baca Harap kau Nih aku kasih tunjukin Mau 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 Kau Baca ya Kau Baca ya Betul Enggak Kau Baca Bisa Tuhan Tuhan Enggak Tulisannya Salam Nih Tuhan B Ada Tuhan pemakan babi jangan bikin aku lucu-lucuan ini karena karena enaknya ya bang berkucet tapi kamu katanya mama reksi ini baca apa ini apa ini katanya kau mantan Islam pernah jadi Islam 10 tahun nih baca ini karena enggak pasnya bangkuteng bisa ini apa baca-baca apa tertulis disitu baca apa baca-baca ini apa-apa ini eh tapi kau tadi bilang kau itu mantan muslim katanya cuma salam Assalamualaikum Assalamualaikum ini baca-baca ini baca-baca ini baca-baca kenapa ya selalu menyabar-nyabar perawatan ini jadi murta-murta nggak 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 malu orangnya nggak malu yang 90 lihat ya ini ya ini ini bacaan anak SD atau dia tahu ini kau baca ini bacalah apa aku tak apa bersorek-sorek tapi kau bilang kau lebih hebat ini apa bacaannya apa bacaannya tapi kau tadi bilang pertama mantan muslim kemudian kau bilang itu bukan Assalamualaikum bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum nah ini apa ini coba kau baca ini apa bunyinya bacanya coba aslinya bacanya ini aslinya ini aslinya ini aku tanya dulu aku kau dapat ilmu dari mana ya Jep Assalamualaikum aku mau tanya kamu kau dapat ilmu bertanya-tanya tentang Islam ini dari siapa Indonesia Indonesia temen-temen ini banyak pertanyaan tentang Islam ini belajar dari siapanya kalau gitu ya tanya-tanya yang lain dulu naik dulu rum yang lain nah berarti kau enggak mempelajari bertanya-tanya gitu berarti kau enggak nggak mau terbuka pikiran ini 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 tuh tanya ini nanti ditanyakan Islam dari rum ke rum dari rum ke rum bertanya aku tanya dulu sedang kuat sikit kenapa suara kepelangkali aku tanya dulu abang tertulis di siapa aku aku orang kita ada dikurangi apa enggak aku kita pula ini sakit jiwa orang ini kan aku bertanya tertulis disitu Allah apa Allah 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 tertulis disitu Allah apa Allah kalau di kitab kita mulut tulisannya apa ucapannya apa kalau tertulis di dalam Kristen Allah itu Allah ya iya a l l a h kan kalau tertulis dalam kita ramai Islam ke mana bang enggak tunggu ku tanya sama Gaudi di kitab-kitab mau itu Allah itu a l l a h kan iya nah kalau di Al-Qur'an a l a a a l l a h apa dibilang setelah Allah Pak kalau kami Islam mengucapkan itu Allah pakai double l Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an Allah itu alif lam lam ha di Indonesia kan jadi a l l a h maksud begini bang yang tertulis apa lagi nih yang tertulis itulah dibaca iya terbaca ini tertulis yang dibaca oke tertulis yang dibaca ya ya tertulis dibaca ya oke tertulis ini aku kasih tujuh ini ngajarin SD ya tenang- expects terbaca teman-tenangan ini ya nggak nggak mau Bang enak pauwt tulisannya Allah alif lam lam ha ditulis dalam bahasa ininya a-l-l-ah ini ini bahasa Arabnya ini bahasa Arabnya nih nih bahasa Arabnya nih ya bisa ini ini Allah ya dibaca tulisannya urusnya e-a-l-l-ah dibaca Allah enak elnya dua ditebalin punya Allah itulah dibaca Bang jangan ya dibaca Allah paham ya paham ya paham ya ini kata ini kata dari Arabnya ya uruf Arabnya begini bentuknya di Indonesia dibacain begini Allah ya ketika dituliskan dibuat dituliskan kayak gini Allah ya paham ya paham paham nih pertanyaannya di Kristen di bibelmu ah bibelmu ini ini bibelmu ini Allah nah ini gambir dari mana kata Allah ini abang tinggal dimana di Indonesia pada luar negeri dari mana perjanjian dari mana diambil nih berarti dua kak Islam ini ya kok dua Islam ini kejadian satu nomor satu pada mulanya Allah Allah menciptakan Allah ini diambil dari mana enggak aku tanya dulu abang dulu kenapa dua agama Islam Islam aku dua tawa aku dua kau salah Aduh aku diskusi sama orang gila rupanya aku bahwa orang cekak bukan langsung sehat banget 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 hahaha 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 baru keluar dari UGG ulam baru Degak di Gigi ini baru keluar dari ego ideo DGJ terus dia menik Tok lepas ini wang lepas kau ini lepas dari dari UGG kau ini agama sekam dua kau sekali turun kemudian turunin aja lah turunin aja lahos turunin aja lahos ini orang eh pendeta kau bawa ke sini lah pendeta kau betul enggak dua islam betul enggak ya terserah kau lah terserah kau lah terserah kau lah aku kalau debat dengan oten eh ditanya apa jawab apa bagus bagus nanya sama anak paut yang mau nombor bagus banget anak paut eh eh dengar ya Muhammadiyah dengan itu bukan bukan aliran tapi ormas organisasi masyarakat tidak ada organisasi islam itu satu la ilaha illallah muhammadar rasulullah satu nah ada dua-dua islam kalau kristian ya ada katolik ada protestan ada tritunggal ada wanes ada yesus only nah kalau kristian ada yang bilang dia itu bapak itu Tuhan eh ada yang kristian yang bilang yesus itu bapak apa yang telah jadi satu ya ya ada kristian yang bilang yang misal lihat yang dikeranjang itu bapak enggak tahu kau tadi rasmin jawabnya Abla bilang Allahnya itu siapa apa ini langsung jadi udah diamkan kau ngomong aku tadi apalah ini mau mampu walaupun mau dibeti diskusi sama dia nih eh malas aku kasih dahil pun capek bang jeffrey bang jeffrey bang jeffrey bang jeffrey bang jeffrey bang jeffrey ketika Yesus Yesus netek itu yang netek Tuhan atau manusia agamwa-agamanya ketika Yesus netek yang netek itu Yesus atau Tuhan Allah itu siapa tunjukkan siapa namanya Allah kami kami itu siapa aku ampun aku taubat aku taubat assalamualaikum salam salamnya orang ini orang ini orang itu itu benarnya dari kristinya lagi minum ciu lagi minum ciu kau kau mau minum ciu ini ciu ini mau minum ciu kau ciu ini malu ketahuan kan assalamualaikum assalamualaikum salam salam ngomong apa ini ngomong apa ini ya rasmi ya bukan assalamualaikum rasmi ya salamualaikum ya salam eh 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 Yesus jadi Tuhan sejak 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 umur berapa agama mula eh Yesus jadi Tuhan sejak umur berapa kenapa dibilang salamualaikum bukan assalamualaikum eh 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 kenapa eh sejak Yesus jadi Tuhan Yesus jadi Tuhan Allah kali ini itu pun enggak tahu Kak eh sejak kapan Yesus jadi Tuhan kan Tuhan Yesusnya itu ya sejak kapan Yesus Tuhan oleh kalian itu Tuhan Yesus tahu tahu yang katakanlah saya bergila beginilah pemulau-pemulau lagi komona saya katakan 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 saya ya Pak Malena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah nyerah itu resminya nyerah dia Allah kami bilangnya apalagi malu kan oke ah udah nyerah kan tak apa-apa yang kau bilang tak apa Allah 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 kalian itu bukan Assalamualaikum salam salamnya ya kau yang ngatur rupanya kau yang buat peraturan ah kabur kau mana kabur yang tertulis tertulislah kubilangi bukan Assalamualaikum salam salam kok kok bisa tahu kau 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 tahu pula kau kau pula yang ngatur jadinya kok salam dari mana kau tahu dari mana kau tahu itu salam bisa enggak kau baca Arab Bapak lu apa bapak bapak kamu bilang bagus lah ngomong iya kau kau yang lebih bagus lagi ngomong kamu udah dikasih tahu Arabnya kau nggak pula baca nah itu Allah kami kami itu sahabat tunjuk Allah itu kan Tuhan Yesus dari mana dimana ayatnya itu Allah itu Tuhan Yesus ha 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 coba kau 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 tunjukkan ayatnya bahwasanya Allah itu Yesus Allah kalian itu sahabat kau ngomong ngomong kau cakap kau wajar banyak kau 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 suka kau saja ha kau tunjukkan ayatnya dimana aku Allah itu berubah jadi manusia itulah dibaca oke ha 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 yang tertulis itu aja pun nggak mengerti apalagi yang ditulis ha ha tertulis yang ditulis itu aja kok nggak ngerti ini coba kau nunggu aku baca firman jadi Allah agama firman Allah jadi cukup udah gini ha kita ini Pancasila Pancasila iya taunya aku gosok aku bukan anak-anak SD iya kenapa kau protes agama kristin aku nggak protes siapa yang protes ini dibahas kau ngapain kau bahas-bahas agamamu ajalah bahas kau kau larang kami kau larang saudara kau kami larang lah agama kami kami bahas-bahas agamamu aja nggak kami kau masih banyak yang yang bahas-bahas kau hapus dulu itu kata Allah wah hapus dulu itu kata rosu ha kau memutatkan Islam eh kampung karena aku dengar agama kristin kau pakat apa hak merupakan agama kristin jangan urusi kau nggak di urusi kalau kau mau ngurusi apa nggak di urusi ha kalau bicara di urum-rum agama kalian itu bicarakan jangan apa kristin tau tau jangan apa kristin bahas di hidup-rumi ini ini kau tau kau hapus kau suruh itu misioner-misioner indomie indomie itu jangan pakai kata Allah jangan pakai pakai kata Tuhan jangan 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 bilang kami ada dari mana bisa kamu bilang jangan ada ada hak merupanya ada hak merupanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus aku tanya dulu karena itunya kau dengar di 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 dunia ini kita di dunia ini cuma numpang kita di dunia ini cuma numpang selamanya nanti di suruganya kita numpangnya kita di dunia ini buktinya apa enggak usah lahur surusi itunya kami sembah kita sembah Allah kalian kami Tuhan Yesus Kristus enggak usah lahur surusi itu kata Allah kau hapus kata Rasul kau hapus kata Nabi nah kau bilang sama apa kau misioner-misioner kau nama kawan saudara-saudara kau jangan ada pakai kata-kata itu jangan ada pakai kata-kata Al-Quran kau saudaramu itu sikit-sikit melintir suka-suka arti cangkemnya saja kasih Indomie pakai Al-Quran bisa itu adalah Yesus memang kau mau kau bilang itu kau ubah itu pakai kata Bible itu pakai kata Allah kau di sini datang kau protes pula kau eh belut turun aja lah kau jadi bangke kau sana kau suruh tuh saudara-saudara kau tuh jangan kau bahas-bahas Al-Quran Allah Maha Nabi kami enggak-enggak ke giling usus saudaramu itu baca Al-Quran aja nggak bisa bahas pula yang mendulukan itu saudaramu kalian kira mendulukan dulu kau kau Islam ini diam tapi kelima Raja Lela melunjak ha kalian mutatkan saudara-saudara kamu kau tahu kau di Medan itu udah tiga orang pendeta kau 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 di Medan jangan kan di Medan di Kalimantan sana pun di Sulawesi di pelosok-pelosok orang itu bermain memurtadkan saudara-saudara kami tahu kau suka-suka kau saja kau jadi kami tinggal diam kami apologit ini saudara kami dimurtadkan disesatkan kau pelajari kitab kau sendiri ini enggak suka cangkum kau wajar lebih gila kau enggak berguna kau disini hai hai